Di cloud sesuai email yang didaftarin di Zoom-nya, dok. Oh ya, oke. Ini di-record, ya? Ya, sudah, dok. Sudah, dok. Oke. Baik, silahkan. Siapa namanya? Dita Anggra ini untuk presentasi. Ya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai multisistik degenerasi pada kelenjar kopar yang dialami whiteboard pendahuluannya. Degenerasi multisistik kelenjar kopar merupakan penurunan fungsi kelenjar kopar akibat adanya multikista. Kemudian, penurunan kesuburan pada babi hutan bisa disebabkan oleh faktor anatomis, metabolik, atau bahkan gangguan psikologi yang mungkin dipengaruhi oleh lingkungan. Kelenjar aksesoris pada babi itu sama seperti pada umumnya, yaitu pada ada kelenjar kopar, visipular, dan prostat. Kemudian, permukaan kelenjar burbu, bulbu, uretralis, atau kopar, ini kaku ketika disentuh dan terdiri di beberapa lobus seperti septa fibromuskular yang mengandung banyak sekresi kental. Kemudian, laporan yang menjelaskan kasus degenerasi multisistik pada kelenjar kopar yang dialami oleh babi hutan putih berumur 1,3 tahun dengan ras murni dengan mengalami penurunan kesuburan. Diagnosis dicapai melalui pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan andrologi, dan ultrasonografi untuk menegakkan diagnosis, pemeriksaan patologi, dan termasuk sistopatologi selenjar. Kasusnya, pemeriksaan klinis dari whiteboard adalah kondisi tubuh sedang, kemudian suhu rektalnya 38,3 derajat celcius, pemeriksaan saluran pernafasan, kulit, sistem ekstremitas, dan pemeriksaan neurologis menunjukkan tidak ada kelainan. Alat kelamin dievaluasi secara visual dan palpasi digital dan pemeriksaan USG. Kedua, testis terletak di sekrotum. Ada asimetris fisiologis testis dengan testis kiri sedikit lebih besar dari testis kanan. Untuk mengidentifikasi kondisi kelenjar, bulbo, dilakukan pemeriksaan USG rektal. Berikut gambar 1, itu terdapat banyak kista yang berbatas tegak dan berwarna anekoi. Sedangkan yang gambar kedua yang ada di sebelah kanan itu adalah penampakan kelenjar koper yang normal tanpa mengalami kista. Kemudian, waktu pengamatan, babi hutan ini dihadapkan atau diberi seekor betina yang menunjukkan tanda-tanda ekstros, tetapi babi hutan jantan ini tidak menunjukkan rangsangan seksual lebih lanjut. Kemudian, babi ini tidak menunjukkan perilaku mounting dalam waktu 20 menit. Kemudian, proses diulang 3 jam kemudian, tetapi dengan hasil yang sama, yaitu babi hutan tidak ada rangsangan seksual. Kemudian, preparat histologi. Dilakukan pemotongan babi untuk pemeriksaan histopatologi. Kedua, kelenjar tampak simetris dan berukuran kira-kira sama. Dipotong pada permukaan terlihat banyak kista yang berukuran hingga 3 x 3 x 3 mm. Kemudian, lobus dibentuk oleh saluran ekskretoris dan entices. keduanya ditutupi oleh salah satu lapisan sel epitel menghasil lukosa. Diskusinya, satu pembahasan, gangguan fungsi kelenjar bulbul disebabkan oleh konginental dari whiteboard. Kemudian, pada tikus genesis tikista yang diwariskan di kelenjar bulbul urotelit disebabkan oleh konstitusif aktifasi gen protein morfogenetik tulang. Kemudian, pada hewan hormonal berdampak pada proses degeneratif berubah sekresi testosteron dan estrogen akibat dari paparan pakan yang menyebabkan pembentukan kista di kelenjar kobar. Pemeriksaan klinis dan tes lebih lanjut diperlukan untuk mengevaliasi sistem genital. Pada saat palpasi kelenjar kobar, hewan menunjukkan tanda nyeri dan perubahan morfologi kelenjar. Kemudian, nyeri yang berasal dari saluran reproduksi dapat menyebabkan berkurangnya libido dan kesuburan serta mengubah tingkah laku. Kesuburan berkurang terjadi akibat obstruksi mekanis uretra atau nyeri pada saat ejekulasi. Pada tikus dan sapi dengan kelenjar bulgur uretralis kistik menunjukkan tidak ada perubahan pada kualitas semen. Penyebab utama dari degenerasi kelenjar aksesoris belum diketahui pasti, tetapi faktor kemungkinan terjadi dari pakan dengan tinggi estrogen dan obstruksi setelah inflamasi dan trauma. Kesimpulannya, pada kasus multisistik degenerasi of the copper glad in large weightboard tidak diketahui pasti penyebab dari penurunan kesuburan. Apabila ingin melakukan IB atau mengawinkan secara alami, itu perlu dilakukan seleksi pejantan. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dari lebih yang saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. harus ada pertanyaan ya, Dita. Oke, Satu penanya dari temannya. Silahkan. Halo? Ditunjuk berarti. Karena tidak ada yang mencoba dari huruf A. A itu ada Adila pindah. Oke, ya. Pindah silahkan. pertanyaan tentang sistik ini pada babi. Saya akan mencoba bertanya kepada Dita. Polisistik itu kira-kira apakah ada cara pengobatannya gimana ya, apakah bisa diberi obat atau dilakukan jinakan medis. Itu kan tadi penelitian ya kayaknya. iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adila. Pada kasus ini, pada jurnal ini, tidak ada diberikan terapi apa yang harus diberikan. Tetapi menurut yang saya baca, kasus ini tergantung dari penyebabnya. Apabila dia disebabkan oleh pakan yang tinggi estrogen, maka sebaiknya di kadar estrogennya itu dinormalkan kembali sehingga sistem reproduksinya biar berfungsi kembali. Karena estrogen ini kan bisa mengganggu dari hormon FSH A dan LH. Kemudian dari beberapa yang saya baca juga bisa dilakukan bedah apabila itu dimungkinkan. Tetapi karena kasusnya ini menurut saya sangat sedikit karena tidak terjadi pada hewan umumnya, mungkin lebih baik itu tadi untuk terapi hormon satu. Mana Dil? Iya, berarti pengobatannya itu bisa dengan terapi hormon atau dioperasi begitu ya Dita ya? Iya. Terima kasih Dita atas jawabannya. Ini kalau dilihat sistiknya kan parah sekali. Ya kan? Dari tadi apa kelenjarnya itu berapa persen yang normal. Kan harus tepi aja kan? Yang tengahnya sudah seperti sarang tawon gitu kan? Artinya dilihat dari keparahannya ya. Mau diterapi hormon berapa kali ya? Kalau harusnya masih ringan oke lah ya. Kalau apa sudah sangat parah nah itu harus bagaimana solusinya mungkin apa di udah ya diangkat jaringannya. Kita dilihat dulu ya. Saluran apa salurannya apakah masih bagus atau tidak? Iya. Nanti enggak bisa berkemih lagi. Iya. nah kalau di babi itu coba Aulia saya tanya Aulia babi dengan manusia ada kesamaan enggak dari sistem reproduksinya? Mungkin ada yang sama dokter. Apanya? Coba diceritakan. kurang paham dokter kalau saya terkait persamaannya apa aja? A, B B berarti bagas coba B silahkan bagas ini sama-sama Mel Mel saya masih A kan loncat A, A, B, B Nanti C A-nya ada lagi lagi soalnya Ayo, B Bagas Kalau secara reproduksinya saya kurang paham dok cuma tahu kalau babi itu apa ya selnya mirip-mirip dengan manusia begitu secara reproduksinya belum paham Waduh jangan sampai alumni BP B sapi domba kambing anjing kucing jangan minus babi bahaya ini B nggak bisa jawab B B B B salahnya C C C C C C C Seperti D Dita lagi D gimana D bisa menjelaskan D mungkin kalau secara apa apa organnya itu hanya untuk apanya sih ya Allah nggak ada perbedaan mungkin dokter untuk apanya strukturnya nggak ada perbedaan gitu tapi mungkin kalau ini nggak ada perbedaan kan sama-sama ada kelenjakan sesoris ada testis ada penis kalau babi kucing sama manusia bersamaannya dimana dit prolog kalau ujian dengan saya nanti ya asik anjing kucing babi saya nggak nanya luminan pasti sangat mudah sekali rumina sama babi oke jadi tidak bisa menjawab ya pertanyaan tidak dijawab nanti harus ditulis dan harus ada penjelasannya baik kita lanjutkan presenter berikutnya kita ajak kembali ya saya ini lagi yang ini saya hapus karena sudah presentasi ya kita ajak kembali oke Dian Rahmadian Afiani silahkan share screen halo dian ada oke cek sound cek jangan dibagi kecil gini coba slideshow jadinya macam mana ada di bawah di bawah tapi masih menutupin menutupin menutup apa yang itu optionnya itu dipilih yang di apa di close ya apa namanya slidernya di di hide biar biar kita nutupin masih nutupin oke lah yaudah oke lanjut aja silahkan dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini akan mempresentasikan tentang gangguan reproduksi pada korna uteri oleh saya Rahmadian Afiani nimbe 9404 2146 pada presentasi ini saya menggunakan jurnal kasus uterus unicornis pada dua kuda betina kudanya yaitu jenis american paint horse yang kita tahu kuda merupakan memiliki tipe uterus yang bicornua tetapi pada kali ini cornuanya hanya satu atau unicornis pendahuluannya yaitu uterus unicornis merupakan kondisi kelainan kongenital yang langka jadi satu dari korna uterinya tidak ada kemudian pertumbuhan dan ukuran petus dibatasi karena luas permukaan uterusnya yang terbatas teknologi atau penyebabnya yaitu penyebab unicornis uterus pada kuda betina belum diketahui secara pasti namun bisa terjadi karena kelainan genetik akibat kromosom dan herediter dari indukan pada kuda betina kemudian ada faktor lingkungan seperti pemberian zat atau terpapar zat yang toksik yang mengganggu perkembangan paraneprik dan mesoneprik fetus pada trimester awal kebuntingan sus pertama itu sinyalemen dan anamnesa kuda jenisnya american pain berumur 3 tahun dan status reproduksinya nuli parus atau belum pernah bunting kemudian invertil pemeriksaan klinisnya kondisi fisiknya bagus ukuran dan bobot badannya sesuai dengan berit dan umurnya kemudian pengecekan dengan physical examination tidak ada abnormalitas kemudian anatomi organ reproduksi eksternalnya normal kemudian dilakukan palpasi perektal dapat teraba cervix korpus uteri dan korno uteri kiri kemudian ovarium aktif bilateral kemudian korno uteri kanan tidak teraba dan dicurigai karena adanya membran band yang berasal dari pangkal korno uteri kiri seperti dan seperti ada aliran dan juga menempel pada ovarium kanan kemudian pencitraan usg transrektal dengan frekuensi 5 MHz pada korpus uteri dan korno uteri kiri tidak ada ternyata tidak ada edema pada endometriumnya kemudian pemeriksaan menggunakan spekulum vagina dan menunjukkan cervixnya tertutup seperti fase diestrus berikut merupakan tampilan sonogram dari bagian korno uteri kiri yang sebelah A dan mesometriumnya sebelah B dan dilakukan investigasi diagnostik lebih lanjut adanya distensi cairan pada uterus yang terlihat dari USG kemudian digunakan katheter dengan diameter 8 mm untuk pengeluaran dan pembilasan di cervix menggunakan 1 liter larutan ringer laktat kemudian katheter ditutup agar tidak terjadi reflux kemudian korno uteri kanan juga masih tidak dapat tercitarkan kemudian digunakan histeroscopy sebelum penggunaan ini hewan harus dibius dengan silazin 0,4 mg per kilogram secara IV dan dilanjutkan bersamaan dengan video endoscopy fleksibel sepanjang 1,5 meter untuk memvisualisasi cervix dan uterus kemudian bagian korno uteri kiri normal bagian korno uteri kanannya tidak ada bukaan pada salurannya setelah pemeriksaan lanjutan kemudian hewan pada kasus pertama ini dilakukan nekropsi kudanya terlebih dahulu dilakukan utanasi dan pemeriksaan nekropsi terjadi aplasia korno uteri kanan dan opidaknya kemudian tidak ada struktur yang menyerupai korno uteri pada perbatasan mesometrium kemudian pemeriksaan cepat dan histologi vagina cervix korpus uteri korno uteri kiri uterotubular papilla dan opidak kiri normal kemudian jaringan adanya jaringan adrenal ektopik pada kapsula ginjal kandan dan kistal para ovarian pada kedua ovarium ini merupakan tampilan dari ventral kuda harus memiliki dua yang seperti ini tetapi ini hanya satu yang satunya ini aplasia rudimental yang lagi ini penampakan dorsal dan ditutupi oleh jaringan kedua sinyal lemen dan anamnesanya sama kudanya American Pain kemudian berumur 7 tahun dan status reproduksinya pernah bunting satu kali dan menghasilkan mulful persilangan kuda dengan keledai seperti inilah kira-kira 4 tahun sebelum presentasi klinis muncul terlihat periksaan klinisnya kondisi fisik yang bagus ukuran NBB-nya sesuai dengan berit dan umur kemudian tidak ada abnormalitas pada PE dan anatomi organ reproduksi eksternalnya normal dan palpasi perektalnya menunjukkan cervix lembek dan yang lainnya normal kemudian korna uteri kanan strukturnya tidak terabat juga hanya ada membran band yang berasal dari pangkal korna uteri kiri yang menempel ke ovarium kanan kemudian dilakukan pencitraan USG menunjukkan korpus uteri dan korna uteri kiri terjadi edema endometrium sedang terukur di USG yaitu cairan hipoekoik 2 cm pada lumen korpus uteri kemudian terlihat polikel yang besar atau 31 mm dari ovarium kanan bersamaan dengan polikel yang kecilnya kemudian ukuran yang polikel yang kecilnya itu pada ovarium kiri kemudian pemeriksaan spekulum pada vagina menunjukkan cervixnya relax seperti saat estrus itu merupakan tampilan sonogramnya menggunakan transrektal yang A itu oteri kiri dan yang B itu bagian kanannya investigasi diagnostik lanjutannya pada kuda ini tidak dilakukan nekropsi jadi ada distensi cairan pada uterus sehingga digunakan katheternya lebih kecil diameter 8 mm untuk pengeluaran diameter sama untuk pengeluaran pembilasan di cervix menggunakan 1 liter larutan ringer laktat kemudian katheter ditutup juga agar tidak reflux kemudian korna uteri juga korna uteri kanan tidak dapat tercitrakan dan hysteroskopinya juga hewannya dilakukan pembiusan dengan silazin 0,4 mg per kilogram IV dan bagian korna uteri kanan tidak ada bukaan pada salurannya dan berlawanan dengan pintu masuk pada korna uteri kit pada yang kasus kedua breeding manajemennya yaitu kuda dibiarkan kawin secara alami tanpa manajemen dari dokter hewan kemudian kuda betina tidak berhasil dibiarkan pada 3 kali siklus estrus berturut-turut mengikuti diagnosis klinis pada uterus unicornis dan ovulasi tunggal terjadi hanya pada ovarium kiri pada 2 kali siklus dari 3 kali siklus kemudian kuda dirawat dalam 2 kali siklus selama periode setelah ovulasi untuk akumulasi cairan dalam uterus yang persisten atau selalu ada dengan kombinasi uterin lavage dan oksitosin tapi untuk kasus kasus unicornis uterus sejauh ini yang saya baca baru ada ovariectomy ovariectomy ovarium epsilateral dengan apastik ornoteri jika ovarium bilateralnya fungsional jadi hanya 1 saja seperti pada kasus 2 yang masih bisa bunting atau dilakukan ovario hysterectomy atau OH seperti pada kasus 1 yang sudah invertil dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih siapa namanya Dian oke pertanyaan buat Dian siapa yang mau bertanya tentang abnormalitas pada terus silahkan ayolah sudah koas kok masih ditunjuk oke tidak tidak ada saya boleh bertanya lagi ya boleh silahkan silahkan pindah baik mana ya Dian pertanyaannya itu ini kan kasusnya sama ya pada kedua kuda tersebut tapi kenapa pada kuda pertama itu cervixnya itu sempit seperti menggambarkan fase seperti di fase di estros dan sementara di kuda kedua cervixnya terlihat relax apa yang membedakan kedua kejadian tersebut terima kasih Dian yang apa beda Dian kenapa yang satu cervixnya sempit nantara yang satu lagi cervixnya di alas padahal kasusnya sama pada yang saya baca disini itu kasusnya memang sama tetapi ovariumnya yang berbeda yang satu ovariumnya itu bermasalah yang satu lagi itu ovariumnya keduanya fungsional mungkin bisa karena itu jadi mempengaruhi hormonnya begitu bagaimana Mbak Desa jadi mungkin karena ovariumnya yang satu lagi normal ada pembentukan kayak polikelnya gitu ya makanya ada pembukaan seperti itu pasanya pada saat penjitraan pasanya apa yang kuda pertama yang kuda kedua fase pada pemerintahan USG itu fase apa Dian saya lihat dulu saya lihat mana Dian kalau yang pertama tadi fase apa yang kuda yang kedua fase apa Dian di di penjitraannya disebutkan apa tapi pemeriksaan itunya meriksaan yang lainnya tadi kalau yang pertama itu seperti fase di S tapi penjitraannya tidak disebutkan lebih lanjut yang kedua yang kedua seperti di saat S terus kan dia bisa masuk tapi penjitraannya juga tidak disebutkan kapan kapan dilakukan USG-nya masa ya nggak ada coba dibaca lagi detailnya rohet mungkin nggak ada waktunya coba-coba hari ini USG tidak mungkin begitu ya tapi nggak ada nggak ada dong dimana ada ada rangkaian diagnostik oh diagnostik lanjutannya karena cerita aku udah dilakukan pemulisan ini-ini pada saat bla 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 dilanjutkan pemulisan bla 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 atau juga sekian hari bla 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 pasti ada kalau di jurnal ini tidak ada dok kalau ini nggak ada nggak ada dok saya ambil jurnal ya nggak ada dok halo Dian ya gimana putus-putus coba yang runut jangan on-off on-off jadi kalau yang di jurnal ini tidak ada nanti saya kalau mau lihat USG-nya itu nggak dijelaskan harus baca lagi nih ya coba pindah silahkan pertanyaannya apa pindah ya dokter saya mau bertanya kepada Dian tadi disebutkan di awal kalau apa namanya unicornis uterus ini merupakan penyakit genetik yang lengkap ada kuda kenapa bisa gitu disimpulkan begitu kalau penyakit ini ada penyakit genetik jadi dari jurnal-jurnal lain adanya laporan kasus itu pada kuda terjadi dua kasus kuda yang mengalami unicornis uterus ini dari 10 kuda yang diperiksa pada kuda mungkin ini menjadi penyakit yang langka penyakit genetik yang langka tapi pada spesies lain seperti contohnya domba itu kejadian ini merupakan kejadian yang umum penyakit genetiknya ada laporan seperti sebanyak 20 kasus dari 30 ribu yang diperiksa jadi pada kalau pada kuda langka tapi pada spesies lain tidak begitu jadi oh ya oke kasih Dian oke baik kita lanjut masih ada yang bertanya tidak gede-gede kita lanjutkan eh kenapa kesini nah saya tadi sharenya dimana oke tadi ketutup ini oke halo sudah tampil belum sudah dokter oke oke air sehat jangan harus beri baik dokter di mana di mana posisi sedang di kontrakan dokter penger penger jalan ya enggak dokter cuma lagi ada pembangunan dekat rumah kontrakannya apakah sudah terlihat oke silahkan dimulai assalamualaikum selamat siang selamat siang salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan diskusi kasus scriptor cheat pada anjing yang disusun oleh saya sendiri Hyrule Irshad NIMB 9404 2021-30 berikut adalah sumber yang digunakan untuk presentasi ini yaitu laporan kasus orciektomi pada anjing penderita scriptor cheat bilateral yang disusun oleh yang ditulis oleh Topianong dan Triutami pada tahun 2019 di Jurnal Kajian Veteriner pendahuluan scriptor cheat merupakan kecacatan konjenital paling umum di anjing dan kucing kondisi ini dijelaskan sebagai kegagalan turunnya satu atau kedua testis kescrotum kegagalan penurunan testis ini terjadi pada umur 8 sampai dengan 6 bulan setelah partus pada kondisi testis tidak turun maka hewan akan disebut mengalami scriptor cheat testis yang gagal turun ini dapat berlokasi di area reskrotal imunal dan intradominal scriptor cheat sendiri pada hewan dapat menimbulkan dampak yaitu untuk yang unilateral kegagalan fungsi cell ID sehingga terjadi penurunan jumlah spermatozoa dan peningkatan abnormalitas spermatozoa jika terjadi scriptor cheat yang bilateral maka akan terjadi kemajiran atau steril secara umum scriptor cheat dapat pada hewan akan meningkatkan risiko neoplasia pada sel sertoli riwayat kasus 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 ini dilaporkan pada praktik dokter hewan bersama grass vet ker tuak daun merah dua di kota kupang NTT hewan yang diperiksa merupakan dua anjing ras domestik yaitu Iro dan Jackie Iro berumur 3 tahun dengan berat 13 kg sedangkan Jackie berumur 1,5 tahun dengan berat 15,5 kg dari penuturan pemilik atau owner hewan belum memiliki riwayat operasi apapun lalu pemeriksaan fisik skrotum kosong di kedua sisinya dan ditemukan benjolan di subkutan di radio inguinal seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini sedangkan hasil pemeriksaan USG di USG transabdominal di daerah inguinalnya menunjukkan struktur testis yang yang ditunjukkan dengan struktur hipoekoi hasil dan pembahasan perciektomi merupakan satu-satunya tindakan medik yang disarankan pada kasus kriptop chip topianon dan utami 2019 prosedur pada penanganan kasus ini meliputi persiapan pasien tindakan operasi serta perawatan setelah operasi persiapan pasien meliputi puasa makanan minum untuk makan 12 jam sebelum operasi dan minum mulai dari 6 jam sebelum operasi reparasi area bedah meliputi pencukuran bulu di regio inguinalis yang akan di bedah remedikasi yang digunakan berupa atropin sulfat dengan dosis 0,02 miligram per kilogram berat badan sedangkan anestesi yang digunakan adalah kombinasi ketamin silazin yang dengan masing-masing dosis 10 mg per kilogram berat badan dan 2 mg per kilogram berat badan pada sebelum dilakukan bedah hewan yang telah diberi anestesi diposisikan dorsal rekubensi di meja operasi dan dilakukan restrain kemudian daerah yang akan dioperasi dibaluri atau didisinfeksi menggunakan alkohol 70% serta iodentintur 3% kemudian sebelum operasi dimulai hewan juga disuntik dengan antibiotik profilaksis berupa amoxicillin dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan pada operasi insisi dilakukan tepat di atas testis yang telah difiksir insisi dilakukan pada permukaan kulit permukaan sebutan tunica dartos fasias fermatica hingga tunica vaginalis kemudian testis yang telah terekspos dilagasi dilagasi di funiculus fermaticus dengan metode triforceps tie dengan menggunakan benang chromic cat 3 sayatan yang dilakukan pada teknik ini dilakukan diantara forcep 2 dan 3 pada luka sayatan tersebut kemudian ditetasi penicillin streptomysian penutupan luka dilakukan dengan jahitan simple continuous menggunakan benang chromic cat untuk kulit sendiri menggunakan jahitan dengan pola simple interrupted dengan benang seal daerah yang daerah jahitan kemudian di olesi dengan providon iodine perawatan setelah operasi meliputi pemberian amoxicillin pemberian analgesik pengolesan providon iodine serta pelepasan jahitan setelah 7 hari pasca operasi pertimbangan yang dilakukan jika dilakukan orcektomi adalah hewan yang mengalami kriptocrit akan memiliki resiko terjadinya tumor sertoli atau sertolioma yang 9 sampai dengan 14 kali lebih tinggi daripada hewan biasa sertolioma sendiri menyebabkan feminisasi alopecia perubahan prostat demam infeksi sekunder dan gangguan hematologis seperti trombocitokonia kesimpulan penanganan penanganan kriptocit bilateral pada kasus ini adalah orcektomi orcektomi merupakan satu-satunya tindakan yang disarankan operasi ini dilakukan untuk meminimalisi resiko kejadian tumor sertoli atau sertolioma terima kasih sekian dari saya apakah ada yang ingin bertanya silahkan pertanyaan buat Irshad terima kasih apakah semua berit anjing dapat mengalami kriptocit atau hanya jenis berit terkini saja terima kasih untuk berit yang untuk berit yang izin menjawab jadi untuk berit sendiri dapat semua berit dapat terkenal mulai dari pure berit mixed berit hingga domestic berit atau anjing liar yang biasa ditemukan tetapi ada yang menyebutkan juga berit yang biasanya lebih rawan terkenal adalah berit dari toy berit seperti cihawahua kudel maupun komeranian seperti itu kenapa Ril yang toy berit lebih sering bisa diceritakan saya sendiri belum membaca lebih lanjut dokter untuk alasannya tetapi di jurnal di jurnal yang saya baca disebutkan seperti itu dokter di belakangnya ada visitasi kemana ada kan pas ini lebih sering terjadi pada toy breed dalam kurung siapa at all tahun berapa ada kan bisa dikuna itu dicari di referensinya baca webnya atau teks apa yang oke berarti harus menjelaskan ini yang lain ada yang tahu yang lain oke baik kalau begitu karena tiada kita lanjutkan masih PR berarti ya tentur selanjutnya sudah tampilkan kita kita pesan file chat kita lanjutkan berikutnya oke tasya silahkan disiapkan chat presentasinya baik ters seks not ters ya sedang login coba slats di bawah ada di atas oke silahkan mulai sudah tampak baik saya Natasha akan mengaparkan sebuah kasus gangguan reproduksi pada hewan jantan yaitu pada pen jurnal yang saya ambil yaitu tentang surgical management operasi mosis yang dilaporkan oleh Adela dan Enobong 2020 berikut jurnalnya para pimosis adalah ketidakmampuan meretraksi kembali penis sebenarnya ke dalam rongga reputium yang disebabkan oleh kenyempitan penis di bagian belakang penis yang mengakibatkan pembengkakan pada blanche penis sehingga membuat kesulitan untuk menarik kembali penis melalui orificium preputium dimana kondisi preputium penis yang diretraksi ke belakang blanche penis ini tidak dapat dikembalikan ke posisi semula maka akan membentuk cincin ketat pada bambar yang samping dan kuat di sekeliling blanche penis sering waktu cincin tersebut membuatkan koneksi DNA yang berujung pembengkakan blanche penis dan preputium yang akan memperburuk kondisi ini kemudian terlihat edema preputium akan menjadi parah dalam beberapa jam tergantung ketatnya ujung preputium membuat reduksi menjadi lebih sulit akibat terjadi penemis selanjutnya apabila tidak ditangani langkelangan akan terjadi oblusi arterial akan berlanjut menjadi infat atau necrosis gangren dan angin auto-onimputasi penyebab atau kawasan sendiri dibagi menjadi dua secara garis besar yaitu faktor dapatan dan faktor komunal faktor dapatan bisa terjadi karena trauma benda asing aktivitas seksual berlebihan priapismus infeksi penyel hematoma neoplasia omanism dan faktor komunal penyempitan arivisin preputium dan pembendekan preputium abnormal selanjutnya berikut sinyal dari studi class ini yaitu papi atau anak angin jenis al-satian berumur 4 bulan dengan berat badan 6 kg anak menyesi dan menjelak penis pada ini yaitu adanya penanjolan penis keluar dari preputium dan karena berasa tidak nyaman tapi mengalami kegelisahan dan menjelaki penis secara persisten hingga mengalami pembengkakan dan edema pada penis yang menonjol hal tersebut juga diketahui dari penelitnya yang mana setelah anak angin tersebut menaiki seekor al-satian betina dewasa ketika angin betina tersebut sedang ekstrus adapun gejala kini secara umum pada heon yang melalui preputium yang saya ambil dari sumber lain yaitu pada umumnya preputium ini berkutium tidak bisa ditarik ke belakang oleh karena kulit preputium berada di bagian belakang penis sehingga tidak dapat dikembalikan ke posisi semula menyiapkan tes menjadi terdipit kemudian baloning anjing merasa sakit dan sulit saat rimasi iritasi pada penis karena adanya kotoran dari lingkungan edema glens penis yang terjadi saat terenik jaringan kembang menjadi bentuk berikut diagnosisnya yaitu para primosis ini ditegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan teliti yaitu dimana penisnya diperiksa untuk inspeksi gangguan pada pembuluh darah dan simpatik yang dapat menyebabkan necrosis penis rasa sakit dinilai dengan polopasi pada penis yang terbuka kemudian pelun utama para primosis simptomatiknya adalah nyeri pada penis oleh karena adanya keaparan secara tersebut mukosa akan menjadi kering sehingga menyebabkan nyeri pada penisnya dari pemirsaan fisik terjebaknya prepotium di belakang glens penis menjadi tanda utangannya tanda lain pada pemirsaan fisiknya adalah timbulnya edema glens penis dan prepotium dan penyempitan jaringan tepat di belakang glens penis dapat terlihat sedangkan bagian toksimal dan bukan penyempitan penis normal kecuali jika disertai dengan malano prostitis ataupun teksik pada penis dan selanjutnya glens penis ini dalam peran normal itu berwarna merah muda dan berkonstansi lunak juga dikultasi dan dan apabila penis berlanjut menjadi necrosis perubahan warna menjadi tubulun atau kehitaman dan falpasi menjadi dan falpasi menjadi keras pada kasus para primosis kronik temukan fibrosis sebagai tanda inflamasi kronis tanpa nyeri atau edema kemudian treatment dan penanganannya yaitu jadi kejadian para primasi ini tentunya memerlukan tindakan penanganan segera yang bertujuan dalam mengurangi edema penisnya sehingga kulit prepotiumnya itu dapat dikembalikan ke kronik semula menutupi glens penis sehingga dengan penanganan kasus para primasi ini sangat penting melakukan jadi mungkin karena hal ini dapat menyelamatkan hewan dan memiliki pelangka reproduksi hewan itu sendiri jadi pada studi kasus ini treatment dan penanganan yang dilakukan yaitu dengan teknik surgical management yang mana tapi di pertama di anestesi menggunakan silajen dengan dosis 0,15 mg per kilogram berat badan dan analgesik menggunakan termadol hidroklorid kemudian kain kasa dibasahi menggunakan hipertonik larutan dektrosa dililitkan di sekitar penis dan di pijat tembut yang bertujuan untuk membantu mengurangi edema penis tetapi ternyata pada kasus ini proses ini dikatakan tidak menghasilkan pengurangan edema penis yang signifikan sehingga teknik saya akan dilakukan untuk segera meredakan ketegangan melingkar pada batang penis dengan memperbesar orifisium preputiumnya di sepanjang batas ventralnya seperti yang terlihat pada gambar kemudian kemudian setelah itu permukaan penisnya dilumasin menggunakan grove director disisipkan di antara preputium dan penis sebelum menginsisi bagian tepi untuk menghilangkan ketegangan dari dan untuk menghindari cedera pada penisnya kemudian diberikan salep topikal menggunakan salep penisilin dioleskan pada penis yang terbuka untuk mencegah pengeringan mukosa penis yang terbuka kemudian preputium ini ditarik perlahan hingga kosong penis untuk memposisikan penis berada di dalam gangga preputium setelah itu rambut sekitar sayatan dan lubang preputium dicukur dan sayatan dijahit dengan metode jahitan interrup sutra menggunakan benang benol non-absorbable dan setelah itu pos operasi pos operasi setelah melakukan tindakan treatment yang tadi kemudian menjaga luka akibat operasi dengan anjingnya dikandangkan dan menjaga kandangnya tetap bersih memasang elizal polar dan membalut luka dengan kaseh yang rutin diganti kemudian salep antibiotik topikal menggunakan salep penisilin yang digunakan sebagai pembalut luka dan propitium dibilas dengan flohexidin cair sambil menggerakkan propitium dengan pelan di bagian dorsal penis untuk memastikan tidak ada gesekan antara penis dan propitium yang dilakukan setiap hari selama setiap hari pas ke operasi hingga handi tersebut cembuh dan tidak ada gejala yang merulang kemudian ada pun treatment dan penangan yang dapat dilakukan pada kasus parafimosis yang saya ambil dari sumber lain yang mana parafimosis juga dapat dilakukan tanpa operasi dan dengan tindakan operasi oleh karena penis yang terbuka ini akan cepat mengalami edema karena aliran tumbuh darah pena terganggu dengan adanya kaparan secara terus menerus mengkosa dan menjadi kering dan nyeri sehingga kalau di tangan lebih awal sebelum edema dan nyeri para berkembang rapimosis dapat mudah diubati dengan tanpa operasi tektik cara manual dan metode kompres es atau dingin jadi cara manual ini dimulai dengan pembersihan dengan lembut dan perumasan pada penis yang terbuka kemudian dilakukan hijatan ringan pada glens penis untuk mengurangi edema jaringan dan mengecekkan ukuran glens penis itu sendiri selanjutnya dimasukkan ke dalam prebutin dengan menggeser prebutin terlebih dahulu ke arah posterior kemudian mengekstruksi penis secara perlahan dengan cara mendorong lens dengan ibu jari sambil menarik prebutin dengan jari lainnya dan metode kompres es ini atau teknik es merupakan kombinasi antara kompresi dan dingin untuk mengurangi edema penis prosedur kompres es ini sebelum dilakukan reduksi manual dilaporkan efektif sampai 90% kasus dimana bahan osmotik seperti cairan dextrose 50% dapat juga digunakan karena agen osmotik ini bekerja mengurangi bengkak dengan menaikkan gradien konsentrasi cairan terlarut yang menarik cairan dari prosedur yang kemudian kemudian tindakan operasi walaupun bisa diterapi tanpa operasi tetapi pada kasus yang parah harus dilakukan dengan tindakan operasi berikut beberapa keadaan para filmos yang harus dilakukan operasi seperti dalam keadaan humor para filmos kronis dan hewan kesulitan saat relasi sekian persentrasi saya saya kembali ke dokter baik terima kasih Tasha silahkan pertanyaan buat Tasha kait para filmos ini saya dokter saya ingin tanya tadi kan gejalanya sudah disebutkan gejala yang timbul pada para para filmos nah itu apakah ada gangguan lain yang gejalanya itu serupa dengan gejala para filmos atau tidak atau diferiagnosanya ya gejala eh diferensial diagnosa dari para filmos itu sendiri memang dalam jurnal ini tidak disebutkan tapi saya mencari dari sumber lain bahwa diferensial diagnosa para filmos ini bisa dari kejadian priapisna atau reksi yang persisten ada neoplasma dan penil trauma diferensial dia gimana diferensial diagnosis diagnosis para filmos ini pada kas ini memang tidak disebutkan diferensial diagnosisnya tapi saya mencari dari sumber lain bahwa disebutkan diferensial diagnosis dari para filmos ini yaitu priapisme neoplasma dan penil trauma oke miya maha miya iya dokter terdengar sudah sudah oke berapa lama itu Tasha prosopratifnya untuk yang posopratifnya prosoprasinya berapa lama prosoprasinya di di dalam jurnalnya disebutkan prosoprasinya sampai sembuh itu 8 2 bulan iya lama ya jadi nanti kalau praktek harus tempat latin ya selama 2 bulan tiap hari buka youtube perban gitu ya iya betul Tasha iya kita lanjutkan untuk yang selanjutnya presenter kita atau ada yang bertanya lagi tidak ada tidak ada ada ya hapus soalnya kita lanjutkan present yang tidak tidak dihapus jadi belum dihapus ternyata rahmat dihapus saya lihat siapa iya ikit lagi iya oke silahkan saya untuk share dan menyiapkan presentasinya halo iya dokter ya apakah sudah terlihat dokter mas oke silahkan slide show silahkan mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait gangguan reproduksi pada jantan yaitu hidrokel skrotum pada anjing dimana informasi ini saya alil dari jurnal yang berjudul skrotum hidrokel in a dog with dirofilaria infestation and coloneal cellular carcinoma oleh UFO 2011 berikut adalah jurnalnya hidrokel hidrokel sendiri merupakan kumpulan cairan serosa di dalam lapisan tunica vaginalis skrotum hidrokel sendiri dibagi menjadi dua yaitu hidrokel komunikan dan hidrokel non komunikan dimana hidrokel komunikan ini merupakan akumulasi cairan dari cairan peritoneum yang turun ke skrotum dan turun ke skrotum hal ini dapat disebabkan oleh kegagalan penutupan prosesus vaginalis sedangkan hidrokel non komunikan merupakan akumulasi cairan dalam skrotum itu sendiri yang tidak dapat tersetap hidrokel ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kegagalan penyerapan cairan pada ronggo skrotum akumulasi cairan dalam skrotum pada anjing muda normal terjadi ketika prosesus vaginalis belum tertutup sempurna dan ketika prosesus tertutup sempurna cairan tersebut akan tertutup oleh tubuh normalnya namun hidrokel ini dapat terjadi ketika kegagalan penyerapan cairan ini terjadi kemudian ada respon informasi respon informasi ini yaitu adanya peradangan pada organ seperti testis dan epididimis yang dapat menyebabkan akumulasi cairan dalam ronggo skrotum selain itu ada neoplasma testis dan epididimis kemudian obstruksi dan hipoplasia limpatik pada jurnal yang saya ambil ini kasusnya yaitu anjing dengan obstruksi dan hipoplasia limpatik akibat adanya investasi di rovilaria yang menyebabkan hidrokel pada skrotum menyebabkan keseimbangan eksludasi dan absorpsi selain itu juga asitis yang parah dapat menyebabkan hidrokel pada skrotum ini selanjutnya gejala klinis yang ditunjukkan dari hidrokel skrotum ini yaitu pembangkauan skrotum dimana ketika dipapasi terasa seperti adanya cairan di dalam skrotum tersebut diagnosa hidrokel skrotum dapat dilakukan dengan psikal eksiminasi dengan melihat kondisi dari skrotum yang sudah dijelaskan tadi kemudian ada ultrasonografi pada PowerPoint terlihat adanya hasil citra dari ultrasonografi terlihat adanya bagian unechoic yang berwarna hitam ini sangat tebal di sekitar testis menunjukkan adanya akumulasi cairan di sekitar testis kemudian selain itu juga pada hewan muda dengan skrotum yang masih tipis dapat dilakukan transluminasi dengan pemaparan cahaya pada skrotum dan cahaya dapat menembus cairan di dalamnya berbeda ketika isi skrotum itu berupa tumor ataupun hernia akan membentuk seperti bayangan selain itu juga ada uji serologis dan uji molekuler dimana uji-uji ini dapat dilakukan untuk mendeteksi penyebab dari hidrokal skrotum ini pada jurnal ini dilakukan uji serologis yaitu ELISA dan uji molekuler itu PCR untuk mendeteksi adanya infeksi dari agen patogen dalam hal ini adalah dirofilaria kemudian terapi yang dapat dilakukan pada kasus ini yaitu aspirasi cairan yang dapat dilakukan pada hidrokal non-komunikan dan pemberian anti-inflamasi apabila adanya peradangan sedangkan pada hidrokal komunikan dapat dilakukan penyatuan proses paginalis dengan metode bedah sekian presentasi dari saya terima kasih saya kembalikan kepada dokter baik terima kasih silahkan pertanyaan tentang hidrokal ini saya dokter oke silahkan tadi disebutkan bahwa tadi kan ada hidrokal yang ingin saya tanyakan itu apakah ada pengaruhnya itu terhadap sistem reproduksi jantan itu sendiri apakah ada pengaruhnya terhadap simen kualitas simennya dan lain-lain seperti itu terima kasih baik terima kasih Nora atas pertanyaannya saya mencoba menjawab seperti yang kita tahu bahwa skrotum itu memiliki fungsi sebagai termoregulator atau mengatur suhu pada testis gitu nah ketika adanya akumulasi cairan ini di dalam testis maka sistem termoregulasi itu akan terganggu karena adanya akumulasi cairan di dalamnya maka dari itu ketidakstabilan suhu akan berakibat pada spermatogenesis gitu akan terjadi gangguan dan abnormalitas pada spermanya begitu Nora bagaimana Nor terima kasih terima kasih ya kalau menurut saya sendiri terkait suhu itu tergantung dari suhu tubuhnya itu misalkan pada inflamasi mungkin suhu tubuhnya akan tinggi sehingga cairan juga akan lebih tinggi dan suhu akan lebih tinggi juga namun yang saya bayangkan ketika ada akumulasi cairan di dalam skrotum itu skrotum itu akan sulit untuk mendekatkan kastis kepada tubuh jadi ketika ketika suhunya menurun untuk menaikkan suhunya lagi itu sulit karena terhalang oleh adanya yang melas cairan itu itu menurut saya oke kalau suhunya turun susah dinaikkan kalau suhunya naik bisa didinginkan gak kalau suhunya naik bisa diturunkan gak bisa karena kalau menurut saya kalau ada akumulasi cairan itu akan ada batasan antara batasan yang lebih jauh antara testis dengan tubuh seperti itu pernah makan basuh berkuah saya panas kan ya cara meninginkannya gimana sih ada basuh testikel basuh agak gitu ya testikel dan basuh gitu kan dalam kuah yang panas cara meninginkannya meninginkannya air lebih cepat atau lebih lama dibandingkan dengan basuh sama mie mie basuh gak pakai kuah lebih cepat mana sih lebih cepat meninginkan air gimana kamu beli mie ayam basuh ada mie ada sayurnya ada basuhnya kuahnya penuh panas menguap sekarang kamu beli satu lagi mie dengan basuh aja gak ada kuahnya mana yang lebih cepat dingin lebih cepat dingin yang tanpa kuah artinya apa sih artinya apabila ada akumulasi cairan disitu penurunan suhunya akan lebih akan lebih lama dan sulit menurunkannya lama dan kalau misalkan lagi di puncak gitu kan dingin banget tuh ya ngerebus air di tempat dingin sama ngerebus air di tempat panas di jemputan mana lebih cepat di tempat panas tergantung lingkungannya juga mungkin kita di kantong skrotum terbayang ya ya terbayang matang-matang kalau lagi panas banget gitu bingung paniku masih oke baik terima kasih kita lanjutkan ada pertanyaan lain silahkan sebelum kita lanjutkan ada gak angel ada apa lagi bisa ya saya hapus lagi ya silahkan tadi udah kita lanjutkan presenter selanjutnya terima kasih terima kasih apakah sudah terlihat dok sedang loading yang lain gimana dong nampak belum belum terlihat apakah sudah terlihat oke sudah silahkan dimulai ya baik saya akan mempresensikan mengenai laporan kasus inkomaten cervix dan penemo uterus di kuda betina disusun oleh saya von super b9404 202 139 ini referensi jurnal yang saya pakai kemudian anamnesa anamnesanya itu ada kuda betina berumur 5 tahun dengan berat badan 350 kg dan belum pernah dikawinkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik pada kuda tersebut didapatkan kondisi perineal dan vulva terlihat normal dan tidak ada perilaku wind saking kemudian dilakukan palpasi perektal ditemukan uterus yang berisi udara selanjutnya dilakukan pemeriksaan menggunakan USG ditemukan struktur uterus yang tidak tercitrakan dengan jelas karena ada udara kemudian gambaran hiperechoic di kedua korona uterus dan kedua ovarium berukuran normal dan terlihat adanya perkembangan pelikel yang normal dengan ukuran sampai 4 cm selanjutnya dilakukan pemeriksaan menggunakan spekulum yaitu polanski spekulum ditemukan mukosa vagina berwarna merah merah muda basah dan tidak terlihat adanya perlukaan cervix juga terlihat memiliki diameter 2 cm dengan keadaan relaksasi kemudian dilakukan pemeriksaan bakteri dan sitologi dimana tidak terdapat adanya patogen di dalam kultur dan tidak terdapat adanya neutrofil yang menyebabkan tidak ada gejala atau tanda-tanda inflamasi kemudian juga dilakukan biopsi jaringan biopsi jaringan endometrium diambil dari cornoa uterus kanan nah disini ditemukan endometris ringan dan perifaskulitis ringan dalam hal ini kuda betina termasuk dalam kategori 2A berdasarkan grading system Kenny dan Doik 1986 oh ya golongan 2A sendiri itu merupakan untuk golongan untuk melihat tingkat keberhasilan IB dengan golongan 2A sendiri itu kuda ini diinterpretasikan cukup baik untuk bisa mengalami kebuntingan dan mempertahankan kebuntingan sekitar 50-80% kemudian 2 bulan kemudian dilakukan palpasi vagina pada fase di estrus 2 jari dapat memasuki cervix dan pada fase estrus itu 1 tangan penuh dapat memasuki cervix dengan mudah kemudian dilakukan pemeriksaan stereoscopic examination dimana didapatkan hasil normal basah berwarna merah muda tidak terbat eksudat dan pengukuran cervix didapatkan hasil 3 cm selanjutnya dilakukan analisis kromosom stereotipe dilakukan untuk mendeteksi 37 sel dengan kromosom normal 64 dengan kromosom XX normal anomali tidak terlihat pada metafase yang diwarnai oleh gemsa untuk diagnosanya sendiri selain kelainan organ deproduksi gijalah penyakit lain tidak terdeksi kemudian incompetent cervix juga tidak berhubungan dengan abnormal kromosom untuk penangangannya sendiri itu direkomendasikan dilakukan operasi tetapi si owner tidak menginginkan operasi dan kudanya batal untuk dilakukan breeding kemudian diskusi hipoplasia cervix pada kuda itu jarang ditemukan umumnya kasus hipoplasia cervix ini diasosiasikan dengan hipoplasia ovarium dan kelainan kromosom XO nah kelainan kromosom XO ini menyebabkan ovarium menjadi kecil keras dan tidak bersiklus namun di dalam kasus yang dibahas ukuran ovariumnya tetap normal dan bersiklus normal kemudian dibuktikan berdasarkan analisis kromosom juga terdapat 37 sel yang dapat dianalisis dari total minimal 100 sel itu semuanya memiliki eh tidak memiliki kromosom XO atau tidak kelainan kemudian ketidakmampuan cervix pada umumnya eh ketidakmampuan cervix menutup pada umumnya itu terjadi karena laserasi saat partus tapi pada kuda ini dia belum pernah bunting dan beranak dan panjang normal cervix pada kuda itu 5 sampai 7 setengah cm dan panjang cervix pada kuda kasus ini hanya 3 cm kemudian abnormalitas cervix diperkirakan menjadi predisposisi predisposisi utama terjadinya influx udara ke dalam uterus tetapi hal ini berkontradiksi dengan teori infeksi intrauterine ascendance karena tidak ditemukan adanya inflamasi di dalam endometrium dan biopsi juga didapatkan hasil inflamasi yang sangat ringan sekali kemudian kesimpulannya etiologi yang tepat untuk mendefinisikan kasus ini adalah hipoplasia cervix kelainan anatomis ini dapat terjadi selama proses embryogenesis atau perkembangan embryo secara teori hipoplasia dan inkompetensi cervix ini dapat terjadi sebagai akibat dari fusi yang tidak memadai saat sel epitel vagina akan menyatu membentuk duktus mulerian ini seperti yang dipaparkan menurut Well dan Freeman dan England 1997 etiologi yang disebabkan oleh kelainan kromosom masih belum bisa disimpulkan mengingat tidak terdapatnya kromosom XO di dalam sel yang diuji kemudian penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menjelaskan kegegalan perkembangan cervix selama embryogenesis ini daftar pustaka yang dipakai terima kasih sekian yang dapat saya sampaikan apakah ada yang ingin tanya baik terima kasih silahkan teman-teman yang lain untuk bertanya saya hipoplasia saya saya izin bertanya dokter ya silahkan tadi kan pada penanganan itu direkomendasikan untuk dilakukannya operasi nah operasi yang dilakukan itu seperti apa sih dan apa yang dilakukan terima kasih izin menjawab untuk operasi yang dilakukan itu bisa operasi penjahitan mulut rahim atau biasa disebut dengan cervical circulation nah operasi ini itu umum dilakukan pada kasus hipoplasia cervix yaitu cervix di bawah ukuran normal dan dia berdilatasi sebelum waktunya nah untuk operasi ini sendiri itu bisa dilakukan dengan dua metode secara transvaginal dan transabdominal begitu kalau cervix dilatasi itu kapan mestinya normalnya saat partus dokter aja saja saat partus saja saat partus dan saat estrus tapi di kasus ini saat estrus itu sudah bisa masuk satu tangan dan itu tidak normal dokter menurut jurnal harusnya tangan masuk atau enggak harusnya tidak karena maksimal maksimal dilatasi cervix saat estrus pada kuda itu hanya 3,5 cm sampai 5 cm berapa jari semua jari masuk kalau di dalam jurnalnya itu dikatakan dia satu tangan bisa masuk dengan mudah dok itu kalau yang ini yang normalnya kalau yang normal mungkin 3 jari dok 3 sampai 4 jari atau nguncuk maksudnya tangan enggak bisa sampai terus gitu kan ya hanya di mulut rahim saja ya ya oke baik ada pertanyaan silahkan saya ingin bertanya jadi yang saya tanyakan ke saudara Afan itu jadi penemuan uteris itu disebabkan oleh apa dan kira-kira jika dibiarkan apakah dapat diperlukan kondisi yang mungkin berbahaya bantuan kudanya atau hanya menyebabkan penemuan uterus saja seperti itu terima kasih saya ingin menjawab untuk penemuan uterus itu sendiri kelainan dimana di dalam uterus terdapat udara influx udara nah umumnya itu pada kuda kejadian penemuan uterus itu disebabkan oleh perilaku wind sucking itu pada bagian vaginanya dia menyedot udara itu sama seperti kebiasaan creep biting seperti itu nah untuk yang kasus ini influx udara ini terjadi karena inkomotensi uteris eh inkomotensi nerfik itu sendiri karena dia berdilatasi sebelum waktunya sehingga udara bisa masuk nah untuk apa namanya menimbulkan komplikasi atau tidak iya seharusnya jika menurut teori infeksi asenden itu ketika ada udara masuk itu bisa saja di udara ini membawa patogen yang bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan atau komplikasi lain gitu gimana peril sudah dapat terima kasih oke baik terima kasih kita lanjutkan ke presenter selanjutnya ya oke ini kita hapus kita lanjutkan kita lanjutkan kita lanjutkan apa nih Pak penyiapkan paparannya ada sih Pak iya dokter iya dokter masih belum terlihat ya jangan lupa jangan lupa saya belum melihat oh iya baru melihat misalkan di slide show kan tadi cover dulu ya oh iya sudah terlihat oke silahkan dimulai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya rahmatullahi wabarakatuh NIMD 9404 2023 akan mempresentasikan materi saya yang berjudul kongenital absence of the fast difference jadi kongenital absence of the fast difference itu ialah kondisi abnormalitas dimana organ reproduksi fast difference gagal terbentuk dengan sepulna pada fase embryogenesis ada dua tipe yakni unilateral atau bilateral penyebabnya ialah genetik mutasi dari gen CFTR cystic fibrosis ini ialah gambaran hewan yang mengalami kongenital absence of fast difference yang di gambar sebelah bagian kanan itu tidak ada fast difference di keduanya atau bilateral tandanya yakni apabila hewan mengalami fast difference kongenital absence of fast difference bilateral itu tidak dapat mengangkut sperma keluar dari epidemis sperma masih tetap dapat diproduksi di testis namun tidak dapat ditransportasi secara fisiologis atau semen yang dihasilkan tidak mengandung sperma azoospermia ini jurnal yang saya lakukan untuk dianalisis untuk dibahas ialah melihat fast difference pada tikus yang mengalami fistis fibrosis pengamatan dilakukan dengan histologi dan RNA sekuensi secara histologis itu jaringan fetusnya yang pasca natal direndam dan difiksasi kemudian dilakukan warnaan HE dan AB pas sedangkan untuk yang RNA sekuensi sampelnya diambil dari umbilical cord kemudian menggunakan kit komersial dari Belanda dan database-nya disesuaikan dari sure select RNA standard kit dari YUSTA hasilnya ini gambaran histologi fast difference pada tikus yang mengalami cystic fibrosis pada gambar G sampai I itu masih teramati lumannya pada gambar J hingga gambar I itu fast difference teramati adanya atretik kotot polos kemudian pada gambar M itu penyempitan diameter lumen ini pada perbesaran 40 kali kemudian teramati juga fokulasi degrenasi selnya pada tanda panah kemudian pada gambar N itu terjadinya penurunan proliferasi dari sel mesenkim diskusi sebagian besar hewan yang mengalami cystic fibrosis menunjukkan atresia otot polos di sekeliling struktur duktural dan terjadi proliferasi epitel semakin berkurang di fast difference kemudian tidak ada tanda-tanda penyumbatan karena lendir yang diamati pada bagian hewan fast difference ini kemudian cacat berupa collapse epidemis dan fast difference bersamaan dengan degenerasi sel mesenkim dan otot polos telah teramati kemudian adanya mutasi genetik hasil analisis RNA sequencing digunakan untuk menyelediki gen dan jalur potensial yang berkontribusi pada atresia fast difference tadi ontologis pada penelitian ini mengungkapkan adanya kelainan yang mencolok dari gen yang terlibat dalam proses perkembangan yang bertanggung jawab atas perkembangan otot ektoderm ginjal dan mesoderm myogenin atau MYOG diekspresikan secara berlebihan oleh tikus yang mengalami cystic fibrosis produk dari gen myogenin ini telah dikaitkan dengan persinyalan WNT yang berperan selama diferensiasi dan atau perkembangan sel otot polos fast difference kesimpulannya obstruksi bukan karena lendir yang terjadi pada fast difference tikus yang mengalami cystic fibrosis melainkan cacat otot polos menitai atresia fast difference pada tikus cystic fibrosis hasil analisis RNA sequencing pada fibrosis cystic fast difference terima kasih sekian dari presentasi tehaya ya silahkan pertanyaan buat Sifa ya mau pertanyaan ya silahkan di stop di stop dulu Sifa jadi apakah kongenital bilateral fast difference ini masih bisa memiliki keturunan atau tidak rahmatis Sifanya keluar halo Sifa ya maaf dokter sinyalnya hilang ya gimana coba silahkan boleh diulang pertanyaannya dokter saya mau nanya apakah jantan yang mengalami kongenital bilateral fast difference ini masih bisa membaliki keturunan atau tidak baik saya akan mencoba menjawab jadi kalau misalnya kondisi spermanya masih bagus tidak terjadi abnormal maka hewan tersebut masih bisa memiliki keturunan dengan cara spermanya itu diekstraksi dikeluarkan kemudian dilakukan seperti bayi tabung jadi spermanya langsung dimasukkan ke ofungnya si perempuan begitu bayi tabung itu maksudnya gimana di bahasa di antara apa istilahnya bentar ada istilahnya intrasitoplasmic sperm injection kemudian dilanjutkan dengan ya itu dokter intrasitoplasmic sperm injection ada itu kan metodanya ICF invitro fertilisasi pasien risahnya apa fertilisasi secara invitro itu ya kalau tadi bayi tabung itu bahasa umum masyarakat medisnya namanya inviter terjelis inviter caranya bagaimana ada beberapa medis saya tadi ICF ya intrasitoplasmic jadi ya oke yang lain ada pertanyaan lagi cukup kita lanjutkan present video ini saya habus present 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 oke 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 ini ini nara ya silahkan disiapkan present 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 hello nora ada noranya iya dokter ini saya siapkan terlebih dahulu oke masih loading sebentar nyalain masih loading juga atau masih di saya saja sama dokter masih loading oke sepertinya jaringan kalau di noranya masih loading atau sudah 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 dok sudah slide show belum belum dok belum di slide show sampai di slide show sekali nanti muncul lah ini baru muncul silahkan di slide show nampak nampak ada perubahan ya silahkan mulai ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya noralistia NIMB 9404202092 akan mempresentasikan tentang gangguan reproduksi pada prostat yakni pada anjing ini adalah jurnal yang saya gunakan yaitu Medical Management of Prostetitis in a Young Intake Military Working Dog a case report dan disupport dengan jurnal Ultrasonographic Evolution of the Prostate in Health Intake Dog berikut ini adalah Anatomi Prostate Anjing normalnya pada Prostate membentuk oval sampai bulat memiliki sukus dorsal dan juga ventral kemudian Prostate ini mendapat pasokan darah dari arteri pudendal interna selanjutnya persarafan yang ke Prostate ini itu melalui sarap hipogastrik untuk kontrol simpatisnya dan sarap panggul untuk kontrol para simpatisnya Prostate ini adalah kelenjar seks aksesori yang bergantung pada androgen bentuknya yaitu avoid atau bilobit dengan elemen kelenjar dan stroma yang membungkus uretra Prostate prostatitis atau peradangan prostatitis ini adalah kelainan urologi yang paling umum terjadi pada anjing jantan intek yang lebih tua kemudian prostatitis ini dibagi menjadi dua yaitu ada prostatitis akut dan juga prostatitis kronis untuk prostatitis akut ini biasanya menyerang pada anjing jantan dewasa sering muncul dengan gejala penyakit sistemik yaitu misalnya seperti anoreksia demam dan juga depresi kemudian untuk prostatitis kronis ini ini merupakan infeksi saluran kemih ureta yang berulang kandung kemih atau ureta yang berulang kemudian penyebab dari prostatitis ini adalah bakteri seperti mycopasma staphylococcus SPP streptococcus SPP klepsiella SPP proteus mirabilis pseudomonas SPP dan bruselacanis ini merupakan sinyal mendan anamnesanya anjing yang dilaporkan yaitu anjing pekerja militer di daerah dataran tinggi India Utara anjing ini merupakan jenis dari Labrador Red Fiever umurnya yaitu 1 tahun 2 bulan dengan berat badannya yaitu 27 kg kemudian anamnesanya yaitu terjadi retensi urin anjing ini juga mengalami anoreksia kemudian strenguria discesia ini terjadi 2 hari terakhir kemudian anjing ini mengalami letargi dengan VU yang lembut dan juga tegang saat sampai di rumah sakit yang diperiksa selanjutnya selanjutnya dilakukan evaluasi kelanjar prostat untuk mengetahui ukuran bentuk dan kesimetrisan juga serta untuk mengetahui nyeri yang dirasakan oleh anjing ini umumnya pada prostat itu prostat normal itu berbentuk halusnya simetris dan bebas dari rasa sakit pada pemeriksaan digital namun pada pemeriksaan yang dilakukan pada anjing ini anjing ini mengalami demam kemudian delmentation menggigil intermittent membran mukosanya pucat CRT-nya juga lebih dari 3 detik sehingga anjing ini dehidrasi akut pada palpasi digital ini kelanjar prostatnya membesar dan anjing ini menunjukkan respon nyeri kemudian untuk palpasi abdomennya juga anjing ini menunjukkan respon nyeri kemudian kanun kemiknya itu lembut dan juga tegang ini ada pemeriksaan laboratorium yang dilakukan yaitu ada pemeriksaan hematologis dengan dengan anemia yaitu HB 99,9 gm gram kemudian PCV rendah kemudian dilakukan pemeriksaan biokimia darah untuk kretinin serumnya itu tinggi kemudian terjadi peningkatan kadar bilirubin untuk pemeriksaan urin ini sendiri pH-nya itu adalah 7 kemudian mengalami proteinuria kemudian badan ketonnya juga tinggi dan juga leukositnya juga tinggi kemudian dilakukan pemeriksaan ultrasonografi di sini dapat dilihat ini merupakan ultrasonografi prostat normal kemudian ini adalah ultrasonografi pada anjing yang menderita prostatitis di ultrasonografi ini menunjukkan hasil bahwa ada pembesaran prostat yang ditandai dengan hiperechoic kemudian terjadi penebalan dinding VU dan juga terdapat sedimen ini merupakan treatment yang dilakukan untuk penanganan pertama yang dilakukan adalah katerisasi untuk memperlancar urinasi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan terapi terapi cairan ringer laktat 10 mili per kilogram berat badan selama 8 jam melalui IV kemudian dilakukan juga pengobatan pada hari pertama sampai hari ke-6 itu kombinasi dari kombinasi injeksi endrofloxacin yaitu 5 miligram per kilogram dan juga injeksi meloxican 0,2 miligram itu melalui IM dan juga injeksi dari vitamin B kompleks yaitu 0,5 miligram secara militer intramuskular bisa dilihat di sini pada hari pada hari pertama itu urinnya berwarna merah tua lebih kecoklatan seperti itu di sini baunya tidak sedap kemudian terjadi hemoglobinuria pada hari ketiga itu warnanya kemerahan setelah diberi perlakuan itu defikasinya mulai normal dan napsu mangkannya juga mulai normal kemudian untuk hari ke-4 ini urinis mulai normal juga namun pada warna urinnya ini tetap berwarna agak kemerahan kemudian untuk pengobatan dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 ini dilakukan evakuasi urin dengan bantuan katheter setiap tiga sampai dengan empat jam pada pemeriksaan di hari ke-4 ini pemeriksaan rektal pada pemeriksaan rektalnya pada WSG itu menunjukkan penebalan dinding kandung kemihnya untuk pemeriksaan rektal itu ukuran prostatnya telah berkurang drastis dan tidak teraba ini adalah perkembangan dari hari ke-5 itu terjadi peningkatan signifikan kemudian anjing itu menunjukkan sifat yang lebih waspada aktif dan responsif dan juga nafsu makannya mulai membaik untuk hari ke-6 perawatan antibiotik and refluxasin itu dihentikan kemudian terjadi vomit setelah makan vomit ini terjadi beberapa menit setelah makan untuk hari ke-7 kondisi dari anjing ini tetap vomit setelah makan kemudian kondisinya memburuk nafsu makannya juga hilang kemudian dia mengalami koordinasinya terganggu yaitu ketika berjalan dia rada sempoyongan dan berat badannya juga menjadi 22 kg disini dilakukan perawatan yaitu injeksi ranitidin sebanyak 1 ml secara IM selanjutnya dilakukan pemberian antibiotik kedua yaitu selama 5 hari pemberian antibiotik kedua ini terdiri dari TAB amoksilin trihydrate ditambah dengan potasium clavulanet itu diinjeksikan melalui peroral selain itu juga diinjeksikan metronidazole itu berfungsi untuk dari infeksi bakteri sekunder dan anaerobiknya kemudian bersamaan dengan antibiotik itu juga diberikan laktulosa dan cairan intravenous seperti ringer laktat dan juga dextronormal salin ini untuk menjaga tingkat hidrasi dari anjing tersebut selanjutnya dilakukan juga modifikasi diet kayak protein dalam porsi lebih kecil secara teratur yaitu dua sampai dengan tiga kali ini untuk mendorong minat pada makanan dan juga untuk merangsang nafsu makan dari anjing tersebut kemudian 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 pada hari ke-13 itu nafsu makan dari anjing ini menunjukkan bahwa kembali normal kemudian kondisinya juga makin membaik selanjutnya pengobatan itu dihentikan pada hari ke-14 berat badan dari anjing ini mengalami peningkatan yaitu 26 kg selanjutnya pemeriksaan hematologis dan urin dilakukan pada hari pertama setelah pengobatan dan hasilnya menunjukkan tidak ada kelainan berikut adalah tabelnya diskusi ini antibiotik yang paling efektif mengobati infeksi bakteri pada prostat anjing diantaranya ada kloram venicol trimetropim sulfat fluoroquino lon terus endrofloxacin antibiotik ini tidak terionisasi saat pH normal dengan kelarutan lemaknya tinggi pengobatan prostatitis pada anjing maaf pengobatan prostatitis pada anjing ini dapat dilakukan dengan terapi antimikroba yang spesifik dan juga pertimbangan untuk dilakukan kastrasi untuk kasus ini anjing yang didiagnosa secara palpasi interektal dan juga radiografi serta ultrasonografi berhasil sembuh dengan terapi antibiotik tanpa adanya komplikasi sekian dari saya saya kembalikan ke dokter ulum terima kasih baik terima kasih silahkan pertanyaan yang penjitraan ya atau yang yang lab yang lab dokter silahkan diulang oh iya dari dari jurnal yang saya baca itu ada disebutkan bahwa diagnosa penunjangnya itu bisa berupa biopsi kemudian ada juga sitologi prostat untuk yang biopsi ini sampelnya itu bisa didapat melalui pembedahan atau juga satu lagi melalui satu lagi itu ada satu lagi saya lupa dokter satu lagi itu kemudian untuk untuk sitologi prostat ini dia pemijatan pada prostatnya di jurnalnya dijelaskan seperti itu seperti itu dokter selain di ronsa sama di OSG tadi apa yang nantinya di palpasi dokter yang di kasus tadi ngepresentasi pakai apa aja radio selain penjitraan apa saja yang diperiksa iya di palpasi dokter pemeriksaan leg norak oh ya kalau lonceng itu hanya eksel sama ronsa maaf dokter maaf saya enggak dokter coba tadi dilakukan pemeriksaan hematologis biokimia darah sama pemeriksaan urinnya dokter oke ada lagi tadi coba Rito jadi kan tadi disebutkan dia tuh prostitis ini temuan klinisnya urin merah nah apakah kan ini pasti ada yang mirip dengan ini kan diferensial diagnosanya apa saja dan apakah diferensial diagnosanya ini penyakit prostat juga gitu atau ada ada penyakit prostat selain prostitis tidak seperti itu pertanyaannya terima kasih untuk diferensial diagnosa ini sendiri saya belum menggali lebih dalam cuman kalau kalau di ini kan sepertinya sama dengan cystitis karena kan di cystitis ini juga apa namanya menyebabkan urinnya itu berdarah kemudian kan warnanya bisa bisa keruh urin yang dikeluarkan itu serta urin ketika urinasi itu sedikit-sedikit itu hampir mirip dengan prostatitis ini seperti itu Riko kalau dengan yang lain kasus yang lain kan banyak itu di kucing tungguhnya apa nih dikonsial diagnosanya dengan kondisi temuan urin merah atau mampet apa Nora kalau FUS termasuk enggak halo Nora iya dokter iya tadi kan katanya cystitis ada lagi yang menyebabkan kira-kira urolid dokter urolid ya sama ya oke baik kita lanjutkan ke presenter selanjutnya ya atau masih ada cukup cukup ya kita masuk ke saya push noranya kita lanjutkan presenter selanjutnya oke oke nih ya dijiapkan presentasinya ekson silahkan di slide show dan slide show ya dokter sudah terlihat dok oke sudah silahkan dimulai assalamualaikum warahmatullahi barakatuh saya karunia nihayami 9404 002 177 akan mempresentasikan kasus tentang gangguan organ reproduksi yaitu penemovagina dan urovagina pada kuda referensi jurnal yang saya gunakan adalah jurnal tersebut jadi vagina ini merupakan alat reproduksi betina yang berada di bagian posterior karena dia berada di paling eksternal atau di posterior vagina ini biasanya rentan mengalami cedera saat perkawinan atau saat kuda lahirkan sehingga cedera tersebut kadang dapat merubah konformasi dari organ reproduksi dan akan mempengaruhi terjadinya penemovagina dan urovagina biasanya kejadian kasus penemovagina dan urovagina ini terjadi pada hewan betina yang multipara yang pertama adalah penemovagina jadi penemovagina adalah adanya udara dan atau debris di saluran vagina secara terus-menerus atau intermittent biasanya adanya udara di vagina ini terjadi karena adanya perubahan konformasi dari perineum bisa terjadi adanya peninggian komisura ventral dan bisa juga karena adanya retraksi anus peninggian komisura ventral ini dapat menyebabkan gangguan mekanisme spinter vagina sehingga spinter vagina itu tidak berfungsi dengan baik membuka dan sehingga vagina itu mengabsopsi atau menyedot udara yang dari luar itu masuk ke vagina dan biasanya bukan hanya udara saja tapi debris juga sering masuk ke ruang vaginanya kemudian retraksi anus menyebabkan komisura vulva ini memiliki orientasi horizontal sehingga terjadi gangguan kooptasi bibir vulva dan lubang vaginanya itu tidak tertutup biasanya biasanya pada kasus penemovagina ini terjadi pada kuda dengan BCS kurang kemudian kuda yang sudah tua dan puripara kemudian kuda pada fase estrus kuda yang mengalami trauma melahirkan dan perubahan konformasi ini sering terjadi pada kuda dari English Soro Grip dan Quarter Horse Penemovagina itu juga bisa menyebabkan invertilitas pada kuda karena penemovagina ini menyebabkan infeksi dan peradangan kronis pada vagina dan uterus yang pertama itu bisa terjadi endometritis ini terjadi karena adanya kotoran atau debris-debris tadi yang masuk ke ruang vagina kemudian cairan uterus yang cairan uterus itu tidak dapat keluar karena ada udara di vagina sehingga pengumpulan cairan di uterus itu menyebabkan endometritis diagnosanya bisa menggunakan palpasi perektal untuk mendeteksi adanya ada atau tidaknya udara di vagina kemudian bisa dengan mendengarkan suara udara yang keluar masuk vagina saat kuda sedang berlari kemudian diagnosa juga bisa dapat dilakukan dengan pemeriksaan tonus bibir pulva terapi yang biasanya dilakukan adalah terapi bedah untuk mengkoreksi perubahan anatomi dari vulva dan vagina tersebut metode bedah yang digunakan bisa menggunakan caslik teknik teknik ini mungkin tidak cukup untuk memperbaiki atau mengkoreksi perubahan anatomi karena beberapa kuda yang melalui penema vagina ini kadang perlu juga dilakukan operasi rekorontuksi perineum sedangkan pada teknik caslik ini hanya memperbaiki si bagian pulvanya tidak merekonstruksi perineumnya nah ini adalah prosedural dari caslik teknik kemudian teknik selanjutnya ada episioplasti teknik ini direkomendasikan pada kasus yang lebih parah apabila teknik caslik itu tidak efektif digunakan kemudian teknik berikutnya adalah teknik oret teknik ini digunakan jika disertai perubahan konformasi vulva yang membentuk sudut jadi apabila vulvanya itu membentuk sudut menjadi miring diagonal atau horizontal itu bisa menggunakan teknik oret ini nah berikut adalah prosedur bedahnya yang atas adalah prosedur bedah yang teknik episioplastia yang yang bawah adalah prosedur bedah yang menggunakan teknik oret kasus kedua adalah urofagina urofagina itu adanya penumpukan urin di dalam saluran vagina dan biasanya penumpukan urinnya itu paling sering ditemukan di bagian anterior penyebabnya adalah karena adanya perubahan konformasi vagina ke cranioventral jadi vaginanya itu lebih tertarik lebih ke cranial dan dia turun ke arah ventral biasanya posisi orivisium ureteranya itu berada di bagian cranial vagina sehingga menyebabkan penumpukan urin di dasar kangkung vagina kasus ini biasanya jadi pada kuda yang turus dan pelipara dimana vagina itu telah bergerak ke arah abdomen karena suspensori ligamennya itu telah mengendor kemudian kemudian urofagina juga dapat menyebabkan vaginitis dan cervicitis yang merupakan predisposisi terjadinya endometritis urofagina yang parah dapat menimbulkan dapat memperlihatkan gejala urin yang keluar melalui vulva itu mengenai kulit ekor bagian ventral vulva dan bagian dalam kaki yang dapat menimbulkan iritasi kronis dengan akumulasi eksudat cara mendiagnosanya bisa menggunakan vaginoscopy untuk memeriksa adanya akumulasi urin di bagian bawah kantong vagina dan perlu dilakukan pengulangan di berbagai waktu dan verifikasi terjadinya temuan yang sama agar hasil yang ditemukan tidak bias kemudian dilakukan evaluasi sitologi evaluasi yang dilakukan untuk memeriksa keberadaan bakteri sel pertahanan kristal kalsium karbamat kreatinin dan urea nitrogen terapi yang disarankan itu harus disuaikan dengan penyebab urofaginanya terlebih dahulu apabila urofaginanya itu terjadi karena BCS tubuh yang kurang maka disarankan untuk memperbaiki BCS tubuh terlebih dahulu urofagina pada hewan dengan BCS yang rendah dapat diterapi dengan melakukan program penambahan berat badan dan apabila kasus urofagina itu tetap terjadi maka dapat dikoreksi dengan prosedur bedah sebelum dibedah pada kasus urofagina ini harus dilakukan pemeriksaan kepentingan karena biasanya urofagina kuda dengan gejala urofagina yang didiagnosi selama musim kawin itu biasanya dilakukan bedahnya pada musim kawin pada akhir musim kawin oleh karena itu harus diperiksa dulu apakah kuda itu mengalami kepentingan atau tidak dan ini adalah beberapa teknik bedah yang dapat dilakukan yang pertama ada bronch surgical technique yaitu membentukkan lalu manjang ke kaudal dari lubang uretra eksternal ke bibir vulva melalui dasar vestibula kemudian ada syaris technique itu merupakan teknik yang memperluas uretra yang digeling oleh mukosa dasar vestibula di sekitar catheter foli yang ditempatkan di kandung kemih berikut adalah prosedurnya yang atas merupakan prosedur bedah menggunakan teknik brown dan yang bawah adalah prosedur bedah menggunakan teknik syaris kemudian teknik selanjutnya bisa menggunakan mekinasugical technique teknik ini itu memperluas uretra yang lebih besar daripada yang dihasilkan dari teknik brown dan syaris kemudian teknik terakhir adalah moninsugical technique yang membuat lubang uretra itu diposisikan 2,5 hingga 5 cm lebih kaudal nah berikut adalah prosedur bedahnya yang atas adalah prosedur bedah menggunakan teknik mekinan yang bawah adalah prosedur bedah menggunakan teknik monin simpulannya kedua kasus tersebut yaitu pneumofagina dan urovagina biasanya disebabkan oleh perubahan anatomis pada saluran reproduksi posterior yaitu vaginal dan terapi yang disarankan lebih ke terapi bedah yang diindikasikan dalam kedua kasus dengan prognosis yang menguntungkan dampaknya dari terapi yang dilakukan itu dapat menurunkan kesuburan dan penting untuk dievaluasi setelah pengobatan terima kasih sekian dari saya saya kembalikan ke dokter baik terima kasih silahkan bertanyaan saya mau bertanya saya mau bertanya ke Haya kenapa pada ini kuda English Turbet dan Quarter Horse ini sering terjadi kasus pneumofagina apakah kedua breed ini merupakan predisposisi breed khusus untuk penyakit ini atau kuda dengan breed lain juga dapat terinfeksi penyakit ini terima kasih saya ingin menjawab jadi kedua jenis breed dari kuda tersebut itu merupakan kuda yang berukuran besar tadi kan kejadian pneumofagina itu kan karena perubahan anatomis vagina nah perubahan anatomis vagina itu kan bisa berubah karena waktu kelahiran apabila si fetusnya itu terlalu besar bisa dimungkinkan dia itu menyebabkan apa ya kerusakan anatomi vagina makanya bisa menyebabkan pneumofagina dan kalau ada breed lainnya mungkin breed lainnya itu bisa tetapi lebih ke apa ya yang ukuran tubuh breednya itu yang besar-besar yang mungkin ada breed lainnya yang besar juga bisa masuk ke apa namanya predisposisi pneumofagina ini oke berarti berdasarkan ukuran kudanya terima kasih ada lagi cukup hari ini benar-benar full kita hapus sudah kita lanjutkan masih ada berapa lapan lagi banyak separuh iya silahkan kita siapkan powerpoint presentasinya sudah terlihat sudah silahkan mulai Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sore hari ini saya akan mempresentasikan mengenai gangguan reproduksi pada vulva kasusnya yang saya ambil adalah lipo leo mioma pada saluran reproduksi anjing hanway betina berikut adalah jurnal yang menjadi referensi saya yaitu lipo leo mioma of the reproduksi track in a hanway beach penahuluannya tumor vagina vulva dan vestibula jarang terjadi pada anjing betina jika terjadi tumor pada saluran reproduksi betina bagian distal sebagian besar adalah jinak tumor jinak yang umum terjadi pada anjing betina adalah leo mioma tumor lain yang juga dapat terjadi pada anjing adalah lipo leo mioma tumor ini merupakan tumor jinak yang terdiri atas leo miocid dan adiposid berikut adalah kasusnya jadi kasus ini merupakan kasus pada anjing betina dengan brit hanway berumur 4 tahun status reproduksinya adalah nuli para anamnesenya terdapat pembesaran perineum selama estrus namun hal ini tidak mengganggu aktivitas anjing tersebut setelah estrus terjadi pengurangan ukuran dari pembesaran perineum tersebut ketika dibawa ke dokter hewan ditemukan adanya pembekakan perineum di suria dan ulcer superficial pada vulva lumen klinisnya terdapat pembekakan yang menyebab pada perineum dan terlihat meluas dari anus ke vulva tidak ditemukannya masa pada lumen saat dipalpasi pada lumen vagina saat dipalpasi kemudian terjadi disuria dan terdapat pulser pada vulva pada pembesaran estologi vagina menunjukkan bahwa anjing sedang berada pada fase pro-extrus secara estologi preparat estologinya ditemukan jaringan lemak yang berdiferensiasi dengan kumpulan kolagen dan beberapa jaringan otokolos salah diposa nampak memiliki beberapa variasi bentuk namun temuan klinis ini belum cukup untuk melakukan diagnosanya secara klinis kondisi anjing masih stabil sehingga anjing akan dikembalikan lagi dan akan kembali ke klinik lagi setelah fase estrus selesai untuk dilakukan operasi nah 3 minggu kemudian anjing kembali lagi dilakukan operasi pengangkatan tumor dengan anestesi general tumor tersebut nampak melintasi vulva vestibula dan vagina tumor menempel pada dinding dorsal vagina tumor ini dapat dibedah dengan jelas dari saluran reproduksi sehingga saluran reproduksi anjing betina tersebut tetap utuh anjing betina tersebut mengalami pemulihan yang baik setelah operasi temuan patologisnya tumor berikut adalah gambaran tumor yang sudah diangkat dari anjing betina tersebut jadi tumor ini berwarna krem keras dikeliling oleh kapsul tipis berisi pembuluh darah kecil pada pengamatan preparatistologinya ditemukan pada lapisan terluarnya ada jaringan tipis fibrosa terus dikelilingi oleh lapisan adiposit dan jaringan otot polos yang berhubungan terdistribusi secara acak dengan melakukan kemudian dilakukan pemirsaan imunahistrofimia kemudian diketahui untuk mengetahui keberadaan kemain spesifik estrogen dan progesterone reseptor hasilnya adalah terdapat 60% reseptor estrogen pada nukleus leomiosid namun tidak terdapat reseptor progesteron sekusinya telah dilaporkan bahwa 85 hingga 95% kasus leomioma muncul dari vagina atau vulva diferensial diagnosa untuk tumor gina pada saluran reproduksi ada leomioma fibroleomioma fibromas polip leomioma sarkoma TVT dan skomsel kasinoma anjing ini mengalami pembengkakan perineum dan disuria pada masa proestros namun saat diestros masa tumor nampak berkurang kebengkakannya dan urinasi kembali normal keberadaan reseptor estrogen dalam kasus ini mendukung hipotesis mengenai adanya pengaruh hormonal dalam munculnya tumor ini pada kasus ini tidak dilakukan ovary estereptomi namun hal ini memiliki risikonya tersendiri yaitu adanya kemungkinan terjadi kembali perkembangan tumor sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih silahkan pertanyaan saya dok untuk digi tadi kan dijelaskan bahwa terjadi di surya pada saat masa proestros ya dari hasil citologi vaginanya nah tapi pas lagi pas diperiksa lagi saat dia di estrus itu urinasinya bisa normal itu kenapa ya kira-kira terima kasih ya jadi ketika fase di estrus itu kan terjadi peningkatan terjadi peningkatan estrogen nah pada penelitian ini penulis penulis mempunyai hipotesis bahwa ada hubungan antara hormon dengan kejadian pembekakan tumor ini jadi ketika hormon estrogennya meningkat tumor akan membengkak lebih besar jadi pada fase di estrus kan hormon estrogennya meningkat jadi tumornya mengalami kebekakan yang lebih besar gitu kan sehingga dapat menekan kandung kemi vesikonaria sehingga terjadi di surya namun pada fase di estrus estrogennya sudah mulai menurunkan jadi kebengkakannya juga mulai berkurang sehingga tidak lagi menekan vesikonaria vesikonaria jadi kembali normal lagi kemihnya gitu mana saya ya dok sudah jadi berapa persen reseptor yang ditunjukkan 60% 60% ya oke baik ada lagi saya ingin bertanya jadi pertanyaan saya itu kira-kira leomioma ini penyebab terjadinya apa ya atau mungkin apakah ada sesuatu yang menginduksi seperti virus atau bakteri seperti itu terima kasih oh iya terima kasih kakir jadi untuk leom lipo leom lipo leomioma ini belum diketahui penyebab pastinya bahkan jaringan mana yang menjadi awal perkembangannya saja juga masih belum diketahui namun para ilmuwan ini menduga memiliki hipotesis bahwa ada pengaruh hormonal pada perkembangan tumor jadi mungkin karena entah kelebihan hormonal atau bagaimana tetapi ada arah ke sana menjadi penyebabnya bukan karena tidak ada agen infeksius yang menjadi penyebabnya oke kita lanjutkan ke presentor selanjutnya kita sudah masih ada berapa lagi 12 9 lagi ya silakan bagas sedapkan presentasinya baik semuanya sudah oke silakan mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan kasus diagnosif pencitra melukersonografi dan gambaran darah pada anjing golden retriever penerita Pemetra terbuka oleh saya Bagasusuf Farudin dengan B9404 202104 di bawah bimbingan dokter-dokter hewan M. Fahlululum MSI berikut perujukan kasus yang saya pelajari itu dari THC dan UTAMI 2016 laporan kasus diagnostik pencitraan ultrasonografi dan gambaran darah pada anjing golden retriever retriever penerita Pemetra terbuka Juna Kajian Veteriner volume 7 nomor 2 halaman 107 sampai 113 Pemetra merupakan kelainan pada uterus dengan disertai akumulasi eksudat purulen dalam uterus Pemetra dapat disebabkan kematian oleh fetus infeksi mikroorganisme atau kelanjutan dari endometritis serta ditandai dengan adanya cervix yang terbuka atau tertutup Pemetra terbagi menjadi dua yaitu Pemetra terbuka dan tertutup Pemetra terbuka adalah Pemetra di mana cervix masih dapat membuka dan discart pus dapat keluar malik vulva Pemetra tertutup adalah Pemetra di mana cervix tidak dapat membuka dan akumulasi berlanjut di dalam uterus karena discart tidak dapat keluar malik vulva Pemetra adalah gangguan reproduksi yang terjadi pada anjing berusia muda dan sangat umum pada anjing berusia lebih dari 8 tahun berikut kejala klinis secara umum terdapat depresi muntah anoreksia polidipsi poliura diare dehidrasi letargi desidensi abdominal dan rasa sakit pada abdomen saat palpasi baik pada kasus ini yang diteliti adalah anjing golden retriever bernama Chelsea dengan umur 7 tahun berjenis kelamin betina baik berikut rewet kasus yang dialami oleh anjing Chelsea rewet kasus anjing Chelsea telah satu kali beranak pada tahun 2016 dengan kelahiran atokya atau normal tidak ada rewet operasi ovarian histerectomy pada minggu kedua di bulan Januari 2019 anjing Chelsea mengalami episode mentrol bleeding atau loop tanpa disertai perkawinan setelah lopah berakhir pada tanggal 8 Februari 2019 anjing Chelsea mengeluarkan cairan discat berwarna putih kemarin disertai aroma anjir dari vulva tanggal 11 Februari 2019 Chelsea mengalami muntah dan penurunan nafsu makan discat vulva sudah mulai menurun jumlahnya kemudian diberi obat antiminaltika 12 Februari 2019 anjing Chelsea kembali muntah hamster makan menghilang lemah kemudian diberikan fluid terapi dan rangkaian terapi suportif secara padantral pada 13 Februari 2019 anjing Chelsea menunjukkan gejala muntah dan mengeluarkan discat yang telah berwarna kecoklatan dengan aroma amis menyengat dari vulva 14 Februari 2019 anjing Chelsea dibawa pemilik ke tempat praktik dokter hewan bersama PDHB Best Fat Care disana skor kondisi tubuh Chelsea 4 dari 1 sampai 5 anjing Chelsea menunjukkan pernafasan dengan ritme cepat dan dalam dan dalam terengah-engah atau penting dengan kapilar refill time busi kurang dari 2 detik palpasi pada ventral lateral abdomen mengalami distensi tanpa fluktuasi defekasi pada hari sebelumnya dengan warna fesis berwarna hijau diset berwarna kecoklatan dengan aroma amis menyengat dari vulva selama observasi dari pagi hingga tengah malam dan sampai pada saat kematian tidak dicempat adanya urinasi berikut hasil dan pembahasan pada penelitian ini berikut pemeriksaan USG pemeriksaan USG transabdominal menggunakan konteks prop arah transversal dengan frekuensi 2,5 mHz terlihat pembesaran ukuran lumen uterus kanan dan kiri pembesaran lumen uterus ditandai dengan terlihatnya penurunan ekogenitas anecoik pada lumen uterus yang menandakan adanya akumulasi cairan di dalam uterus penebalan dinding uterus akibat adanya peradangan ditandai dengan peningkatan ekogenitas berupa struktur putih hiperecoik berikut hasil pemeriksaan darah pada anjing Chelsea platelet atau trombosit dan netrofil berada di bawah kisaran normal penurunan keping darah pada kasus ini disebabkan adanya pendarahan kronis sedangkan penurunan netrofil atau netropenia disebabkan adanya peningkatan penggunaan sel netrofil oleh jaringan dalam proses phagocytosis adanya endotoksin dari infeksi bakteri anjing Chelsea mengalami peningkatan ureum kreatinin dan total protein globulin di dalam darah selain itu juga mengalami penurunan kadar albumin di dalam darah peningkatan ureum dan kreatinin berkaitan dengan penurunan fungsi ginjal dan dalam menjalankan fungsi ekstresi sisa metabolisme hiperproteinemia hiperglobulinemia dengan rasio albumin globulin normal menandakan bahwa anjing Chelsea mengalami salah satu kondisi yang mengarah pada keadaan pendarahan atau hemorragi berikut penanganan 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 pada anjing Chelsea penanganan kasus biomater sebenarnya dapat dilakukan dengan tindakan operatif namun tindakan ini tidak dapat dilakukan pada Chelsea karena hasil pemeriksaan kimia darah menunjukkan adanya gangguan pada fungsi ginjal sehingga menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan obat biosanestesi selama tindakan pembedahan berikutnya dilakukan pemberan fluid terapi dan yang terakhir injeksi antibiotik akibat perjalanan penyakit pendarahan yang telah berlangsung cukup lama atau kronis disertai dengan penurunan fungsi ginjal yang sangat signifikan maka prognosis atau akhir perjalanan penyakit mengakhir pada ketidaksembuhan anjing Chelsea mengalami kematian dalam waktu 24 jam selama perawatan intensif berikut kesimpulannya piometra merupakan satu kondisi serius dan dapat mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat operasi Ovaria Hysterotomy merupakan salah satu tindakan medis yang disarankan pada penanganan kasus piometra selain terapi hormonal pada kasus piometra terbuka operasi Ovaria Hysterotomy pada kasus piometra terbuka mempunyai prognosis baik apabila dilakukan sejak pertama kali timbulnya gejala klinis discharge lelaran abnormal normal dari pulva sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada dokter baik saya coba menjawab jadi pertanyaan apakah bakteri apa saja yang dapat menyebabkan piometra seperti itu yang dituliskan di jurnal ini salah satu diantaranya bakteri seperti Esteria coli Staphylococcus dan bakteri gram positifannya seperti Streptococcus mendapat menginfeksi endometrium sehingga mengakibatkan piometra selain itu tidak disebutkan lagi bakteri apa saja dalam jurnal ini seperti itu terima kasih oke terima kasih kita lanjut aja ya saya kira pertanyaan sudah cukup kemudian waktu ini sangat mepet sudah mudah-mudahan dimain ya oke berikutnya kita lihat presenter yang terpilih adalah oke silahkan disiapkan selamat menikmati selamat menikmati silahkan dimulai oke oke so today i'll be talking about a case report that causes pemosis in dox so my name is jara singh my name is b9402402817 so first i'll be talking about introduction so for the introduction at least actually what is pemosis is a condition where it has a small opening of the prepuce and it's at an abnormal small prepotium orifice resulting in inability to for the penis to actually come out from the prepotium cavity so it's actually congenital or acquired and has results it will actually cause neoplasma edema or fibrosis following by trauma and inflammation or maybe can be because of infection so as you can see in this picture here this is one of the examples of a case that the dog actually has pemosis and then following for the clinical examination that was conducted for this dog is actually that it's a puppy which were brought in into this hospital where actually they found a large swelling of the prepuce and then the penile mucosa was actually free from the prepotium mucosa in the prepotium cavity and at the time of urination then the urine was actually collected which is in the prepotial cavity and actually the urine doesn't really come out because of the opening of the prepotium or device so actually drops of urine was actually being observed just one drop at a time one drop at a time and then for the physical examination revealed that the heart rate was actually normal and then the pulse rate was also actually normal and then the capillary refilling time was also normal so the only abnormality was found actually when they actually observed the prepotium cavity and the prepotium layer and then also for this pimosis actually to diagnose it actually you don't need to do any lab diagnostics for example like blood and all because it doesn't show any significant changes unless it's already been infected by bacteria then maybe you can find abnormalities in the blood samples so for the usual clinical signs that dogs will actually show is usually abnormal urination and the swelling of the prepotium and usually there will be fluid inside the prepotium cavity which will cause irritation and usually dogs with primosis they won't be able to actually copulate with other dogs and then moving on to discussion so this actually can occur in many different species of animals for example dogs cats bulls or also horses can get this disease so usually the penis is usually fused with prepuce throughout its length of birth and also during prepubertal development the penis growth and the relation between the penis and the prepenal tissue will change this is usually because of the connective tissues that joins penis and the prepuce breaks down which is usually mediated by the androgen that is produced by the testis so for the co-genital primosis usually is mostly described in young dogs cats and also stallions and then for the primosis usually is usually recorded mostly in domestic species and then some also shows inability to actually the prepuce to produce from the prepuce because of stenotic or and absence of preputule orifice orifice and then also it can it I mean it I mean this one actually can it has many different causes both acquired and so co-genital like I mentioned just now so for the acquired primosis in dog usually mostly results in laceration which is usually after trauma and preputule sucking by or leaking by the dam and it will also result in neoplasia such as the mast cell tumour transmible varinal tumours squamous cell sarcinoma and also perianal gland adenomas and for the treatment usually for primosis there is two that I found one is usually some use topical corticosteroid ointment they use that mainly for cases which are not severe for severe one usually they will do surgery so for the surgery for this particular journal they actually used surgery is because of the severeness of this particular disorder in this particular dog so for the pre-operative patient was actually cut off food and also water six hours before the surgery and the patient was pre-medicated with atropine sulphide and also the pre-peritium swelling was actually aspirated and then anesthesia was given via the intravenous combination of ketamine hydrochloride and also diizobam and then the dog was placed in a dorsal recumbens and also the ventral of the abdomen and the prepose were actually clipped and then the prepatial orifice were actually constructed by removing a triangular wedge of tissue from the dorsal aspect of the orifice and then the triangular wedge was actually resection was then oriented with a base of mucocutaneous layer and then mutocutaneous junction to create a larger prepatial opening so as you can see from this picture actually this is the course of it and then this one is the penis which is after the surgery then the penis comes out so after that the subcutaneous tissue was actually closed using polyglathtic suture in a simple cutaneous pattern and then for the skin was actually closed by same suture in a certain pattern and for the post surgery treatment actually the prepuce actually was slightly swollen and then the patient but the patient could pass urine freely and he was interested in food and the behavior was normal but they actually used lubrication with pendistrin once or twice a day and also the dog was given amoxiline calvulinate potassium and also melozy came orally for twice a day and as you can see in this picture this was taken after eight days of the surgery where it became normal back thank you okay terima kasih silakan pertanyaan how to prevent pemosis usually usually for okay usually for humans the best way to prevent is actually circumcision but then for dogs they don't usually do it so the best way to prevent for dogs is actually good hygiene so you must actually clean the cavity of the triplotium which will then won't cause this particular disease but and some also what they will do is like if let's say the skin of the prepotium and the penis is too dry actually it's better for you to lubricate the penis so that the movement won't be so affected and it won't cause emosis that's what I know okay 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 dokter sudah okay baik kita lanjutkan ya nah ini akhir-akhir ini oke kita unggih lagi siapa dari limanya dan presentasi selanjutnya yaitu silahkan disiapkan baik dokter saya share screen terlebih dahulu apakah sudah terlihat oke silahkan dimulai baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi barakatuh dan selamat sore saya akan mempresentasikan tentang hidra saltings pada kambing disesan oleh saya Riko Riko Amjadianis besmen 404 2020 2009 di bawah bimbingan dokter-dokter hewan mafaru ilum MSI berikut adalah referensi yang saya gunakan dari Maya et al yang berjudul hydrosalphins in daily goals baik hydrosalphins merupakan penumpukan cairan yang sering terjadi di infundi bulung terjadi sebagai akibat dari tekanan eksternal dari adesi akibat obstruksi lumen ataupun dari aplasia suatu organ kemudian dilatasi lumen of hidup juga terjadi pada kejadian ini baik itu ismus ampula ataupun infundi bulum namun yang umum terjadi adalah infundi bulum hidrosalphins ini menyebabkan invertilitas pada hewan akibat penurunan efisiensi reproduksi dapat terjadi juga karena malformasi kolongenital ataupun sebagai efek dari inflamasi organ reproduksi lainnya teknik diagnosa yang digunakan adalah transrectal ultrasonografi dan di dimana pencitraannya itu terdapat anekoik di bagian kranial segmen vesika olinari dan pada penelitian ini terdapat dua metode diagnosa yaitu pengamatan secara makroskopik dan biopsi jaringan serta histopatologi dilaporkan dari 2.579 kambing hanya ada 28 yang terdiagnosa hidrosalvin yaitu sekitar 1,1% 27 diantaranya itu nuli para yaitu sudah ada riwayat kawin namun tidak pernah bunting berikut adalah hasil pencitraan ultrasonografinya dapat dilihat bulatan hitam anekoik yang terbentuk dari akumulasi cairan di lumen kemudian hasil pengamatan makroskopisnya saluran dapat dilihat pada gambar yang di bawah ini saluran telurnya maksudnya saluran telur disini ofiduk membengkak memanjang dan lipatan berliku-liku kemudian terdapat cairan bening di sepanjang organ di tiga organ ofiduk kemudian yang paling umum terjadi memang infund di bulung sehingga bulatannya membesar sekitar sepuluh maaf seperti ini saya salah menuliskan nanti saya klarifikasi lagi kemudian pada ampulanya ampula ini memang organ kedua setelah infund di bulung yang sering mengalami masalah sedangkan pada ismus itu jarang terjadi pembesaran ofiduk yang mengalami hidrosalping ini memiliki silia yang tidak normal sehingga embryo yang berhasil sampai masuk sampai tubuh volopi akan tret atau tersangkut pada semua domba terjadi pada semua domba maksudnya 27 domba yang tadi diantara 2000 sekitar 2000 domba yang didiagnosa hidrosalping ini terjadi adesi antara ovarium dan bulatan yang terbentuk torunded structure jadi dia menyatu seperti itu kemudian ini adalah hasil pengamatan mikroskopisnya bisa dilihat pada gambar A dan B ini terjadi vaculation atau sel kehilangan inti dan vasovilia serta pada gambar C dan D ini epitel endometrialnya mengalami flattening atau gepeng seperti itu kemudian pada gambar A, B, dan C ini dapat dilihat infundibulum dan ampulanya mengalami pengurangan atau bahkan tidak ada lipatan mukosa pada permukaan epitelnya sedangkan pada gambar D ini infundibulum tingkat ekstruksi nuklernya tinggi pada sel epitel dimana dia intinya keluar dari selnya sehingga dapat didiagnosa bahwa dengan ciri viduk yang berdilatasi dengan lumen berisi cairan keruh dindingnya sangat tipis dan transparan merupakan ciri hidrosalpins dan namun tetap harus dilakukan ultrasonografi lanjutan karena differential diagnosa dari hidrosalpins ini adalah hidromerta metra ataupun kista ovari dan terapi yang dilakukan adalah terapi hormonal yaitu PGF 2 alfa untuk hidrometra hidrometranya dan kelemperian geng RH terjadi kista ovari kesimpulannya hidrosalpins bisa didiagnosa pada kambing dengan USG transrektal setelah mendiferensiasi diagnosanya dari kondisi lain seperti hidrometra ataupun kista ovari dan hidrosalpins dapat disimpulkan sebagai kausa utama dari kegagalan reproduksi pada kambing lolipara yang berbeda dalam satu peternakan selama 2 tahun atau lebih tanpa menghasilkan keturunan susu baik sekian yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan saya kembalikan ke terolong baik terima kasih selamat menonton oke bidro silahkan oh ya oh ya tadi memang disebutkan diferensial diagnosanya hidrometra hidrometra pertanyaannya apakah bisa terjadi secara bersamaan menurut saya bisa mengapa karena seluruh bagian saluran reproduksi betina ini kan saling berhubungan dan dari yang saya baca hidrosalpins ini memang merupakan domino efek atau perpanjangan dari inflamasi atau eksudat yang terjadi pada peradangan uterus misalnya itu apiometra ataupun hidrometra sehingga bisa bisa saja terjadi secara bersamaan mungkin bisa dikoreksi jika salah bisa dibisahin gak kok antara nanah dengan cairan kalau ada satu saluran bisa misah tidak bisa jadi jawabannya tidak bisa apa yang disembuhkan ininya dulu ya yang nanahnya itu dulu eh pertanyaannya kan bisa terjadi secara bersamaan atau tidak bisa berarti itu kan satu saluran ya satu selang kan kalau bersamaan apakah nanah dengan air itu bisa apa nanah dan air nanah dan air bisa terpisah gitu jelas gitu batasnya oh ini air ini nanah gitu tidak dok bercampur jadi jawabannya bisa eh bisa terjadi bersamaan atau gak bisa kalimatnya dan atau dan atau dan 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 iya berarti bisa terpisah gitu ya kayak laut yang terpisah gitu mana yang oh berarti saya paham berarti atau atau dok yang benar yang benar nih jawabnya atau dan karena kan tidak tidak ada batas yang jelas antara nanah ataupun air ketika bercampur sehingga jawabannya hidrometra atau hidrosalping seperti itu ya mau jadi dokter jangan jangan ya dok jangan mengambigukan sesuatu yang mau bikin ini apa larutan gitu gitu ya mungkin kejadiannya kali kejadiannya adalah kejadian mana hidro atau pio hidro pio piometra atau hidro julan mana kalau misalkan ikut satu rangkaan oh piometra jadi piometra terus kembang menjadi hidrometra gitu hidro oh PR ini harus menjelaskan ya baik kita lanjutkan jadi PR saja dok harinya galau ini kasian ini nanti kliennya ya kita lanjutkan presenter selanjutnya ya silahkan disiapkan sebentar dokter sepertinya lama karena not responding loading karena disini wujud jaringannya juga tidak bagus selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore disini saya akan menjelaskan tentang gangguan reproduksi pada ovarium yaitu kasus kista ovarium pada antilean meneti atau trichicus manatus manatus oleh saya Aulia Dina Christina NIMB 9404 2020 99 berikut referensi jurnal yang digunakan yaitu case report the present of ovarian cheese in a captive antilean maintaining trichicus manatus manatus kista ovarium adalah kelainan fungsional atau patologis ovarium dengan ovarium yang berisi lendir dan mengandung masa padat kista ovarium ini dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama yaitu kista follicle dapat berupa tunggal multiple unilateral bilateral terbentuk dari follicle yang tidak dilepaskan selama ovulasi dan terus tumbuh kista follicle ini dapat mengandung sel granular berdinding tipis dan berisi cairan kemudian yang kedua yaitu kista luteal terbentuk dari follicle setelah ovulasi kista ini berasal dari kista follicle yang dindingnya mengalami luteinisasi dengan struktur yang kokoh dan dindingnya yang tebal kemudian yang ketiga yaitu kista corpus luteum atau CL jenis kista ovarium fungsional yang berkembang dari CL yang tidak regresi dan membesar setelah ovulasi dalam jurnal ini sebenarnya belum diketahui secara jelas apa penyebab dari kista ovarium ini karena dalam penelitian terkait mamalia laut ini masih jarang dilakukan namun dapat di jurnal ini dapat diperkirakan penyebabnya yaitu bisa karena genetik ataupun ketidakseimbangan hormonal ketidakseimbangan hormonal ini dipengaruhi oleh kola makan kondisi kehidupan stres dan usia kemudian riwayat kasus seekor antilenmeneti betina nulipara umur 23 tahun yang memiliki panjang 370 cm dengan lebar 80 cm dan berat badan 670 kg pada tahun 2014 diimpor dari tipak di Berlin atau Jerman dan dibawa ke Ruklo Geological Garden Polandia dengan kondisi sehat namun setelah sampai di kebun binatang Ruklo hewan ini bersikap apatis napsu makan berkurang respirasi tidak teratur dan postur tubuh tidak tepat di dalam air atau hewan mengambil posisi vertikal dan melayang di dalam air dan pada tahun 2015 hewan ini mengalami kematian dan dengan gejala-gejala klinis yang timbul itu tidak mendapatkan perawatan apapun kemudian dalam jurnal ini dikatakan bahwa kista ovarium yang menyerang pada meneti ini bukan merupakan faktor utama terjadinya kematian kemudian diagnosa diagnosa terbaik dalam menentukan kista ovarium ini yaitu melakukan USG namun dalam jurnal ini tidak dilakukan USG karena pada mamalia laut adanya jaringan adiposa dalam jumlah besar yang mengeliling olgar internal sehingga pencitraan USG yang dihasilkan menjadi tiga bagus dan karena kondisi hewan sudah mati diagnosa yang dilakukan lebih memilih dengan metode nekropsi dengan melihat pemeriksaan morfologi patologi dan imunohistokimia berikut morfologi alat reproduksinya ini ada ovarium bagian kanan yang gede dan yang F ini ovarium bagian kiri kista yang terbentuk banyak dengan ukuran yang bervariasi dan sebagian besar berbentuk oval sebagian besar kista melepat pada ovarium dengan tangkai beberapa kista berisi cairan yang dikelilingi dinding tipis dan beberapa muncul masa yang keras dan padat ataupun setengah padat struktur ovarium menunjukkan gambaran sindrom ovarium polikistik kemudian ini penampakan mikroskopi kista ovarium tipe CL dengan pewarnaan HE dan yang ini dengan pewarnaan tricomason dan PAS sisa dalam kasus ini disimpulkan tidak ganas dan tumbuh secara perlahan berdasarkan gambaran mikroskopis kista pada meniti ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu kista sederhana dengan dinding tipis dan halos serta kista komplek dengan dinding jaringan ikat yang tebal dengan berbagai struktur intrasikistik secara fisiologis ada dua jenis CL pada ovarium meniti yaitu CL yang terbentuk dari hasil lotinisasi dari folikel yang tidak rusak dan CL yang terbentuk dari folikel yang berovulasi sehingga kista CL ini juga dibagi menjadi dua tipe yaitu kista CL tipe 1 dan tipe 2 berdasarkan penilaian histologisnya kista pada meniti ini baik pada ovarium kanan maupun ovarium kiri keduanya merupakan kista tipe corpus luteum kemudian pengobatan pengobatan dalam jurang ini tidak dilakukan apapun namun melihat kondisi morfologinya dapat dilakukan dengan pembedahan namun karena hewan ini sudah terlanjur mati dan terlambat dalam pendiagnosannya jadi belum sempat dilakukan pengobatan dan pengobatan pada mamalia laut ini masih jarang dilakukan sehingga perlu penelitian lebih lanjut dan uji coba pengobatan yang tepat untuk sista ovarium pada mamalia laut ini sekian presentasi dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan terima kasih pertanyaan buat mamalia aku 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 silahkan saya mau bertanya tadi disebutin usia manetenya itu sampai 23 tahun untuk usia pubertasnya sendiri itu berapa ya Allah terima kasih baik terima kasih atas pertanyaannya menurut yang saya baca itu ada perbedaan antara meneti ini yang hidup di alam bebas ataupun di penangkaran dilaporkan kalau di betina mengalami pubertas atau siap secara seksualnya itu pada umur 4 tahun sedangkan di dalam penangkaran itu lebih lama yaitu 7-8 tahun baru mengalami pubertas oke terima kasih Aung dan dokter baik kita lanjut dengan presenter terakhir siapa selanjutnya ya silahkan disiapkan silahkan terima kasih terima kasih pada seri hari ini saya akan mencoba mempresentasikan gangguan yang terjadi pada uretra oleh saya sendiri Elisa Rahman dibawah bimbingan dokter-dokter Hewari Hormat MST ini adalah jurnal yang saya ambil sebagai literatur itu berjudul Giant Prostatik Uretra Calculus in Maltese Book karena misalnya itu anjing ini sudah berusia 7 tahun dan pernah dikastrasi pada ia berusia 7 bulan anjing tersebut juga mengalami parafimosis selama 1 tahun belakangan kemudian terjadi hematuria dan inkontinensia selama 2 bulan secara gejala klinis tidak ada kelainan yang terdeksi pada fisiknya kecuali parafimosis tersebut kemudian dilakukan uji lab untuk data hematologi analisis biopimia serum dan pemeriksaan elektrolitnya hasilnya normal kemudian dilanjutkan ujinya sebagai uji penunjangnya itu dengan menggunakan radiografi pada saat pemeriksaan radiografi terlihat beberapa kalkulus atau batuan di situ ada pada bagian prostat atau uretra dengan ukuran 9,1 bagian uretra di bagian uretra kiri di bagian kandung kemih dan di bagian uretra penis namun penampakan dari hasil radiografi ini tidak terlalu jelas karena hanya menampilkan dua dimensi jadi dilanjutkan juga untuk melihat hasilnya dengan menggunakan ultrasonografi pada pemeriksaan ultrasonografi letak dari kalkulus raksasa ini juga masih rancu karena adanya dinding kandung kemih yang menyebab kemudian di kedua ginjal juga demarkasi kortimedularnya cukup buruk dan untuk ukuran klasifikasi ringannya ini diperkirakan ada 16,6 x 26,5 mm disini tetapi disini masih kurang jelas sehingga untuk lebih jelasnya dilakukan uji dengan menggunakan komputer tomografi prosedurnya yaitu dengan melakukan anestesi dengan menggunakan propofol kemudian hewan ini diposisikan duduk diposisikan kumpungnya berbaring di atas meja sisi scan kemudian diberi bahan kontras x-x-0 yang dimasukkan secara intravena berikut menggunakan hasil dari komputer tomografinya untuk bagian A dan B adalah hasil tanpa bahan kontras sedangkan untuk C dan D ada hasil dengan menggunakan bahan kontras pada saat menggunakan bahan kontras warnanya terlihat lebih jelas jadi kepadatannya terlihat lebih jelas disini terlihat ada 4 batu yaitu ada pada uret terkiri pada kandung kemih pada uretra penis dan uretus postat ini kandung kemih uretra postat jarak antara batu uretra postat traksasa dan kulit di dekat primium di daerah skortum diketahui masing-masing 2,6 dan 2,7 cm sehingga ini bisa menjadi dasar untuk melakukan pembedahan jadi pengobatannya disini adalah dengan cara pembedahan pada saat pembedahan dilakukan sintosis dengan dipandu dengan hasil USG kemudian dilakukan perfilaksis analgesi dengan menggunakan cepalosporin meloksikam dan famotidin anjing tersebut diposisikan berbaring kemudian keteter dimasukkan ke uretra penis dan dilakukan ke lokasi kalkulus lalu dilakukan penyayatan longitudinal di permukaan ventral kandung kemihnya kalkulus di daerah kandung kemihnya diangkat lalu batu uretra yang ada di prostat dan uretra penis itu perlahan-lahan didorong secara lembut ke kandung kemih untuk kemudian diangkat secara keseluruhan hasil dari pembedahan ini setelah dijahit kembali setelah ditutup kali dikonfirmasi kembali dengan menggunakan radiografi selanjutnya setelah hewan ini di selesai operasi dilakukan pengamatan selama 5 hari jadi hewannya diinapkan di rumah sakit kemudian juga diberikan kontrol berupa separasilin mekoloksisam dan komotidin selama 10 hari dan apabila terlihat adanya bakteri di di mana di sarung kandungnya maka nanti akan ditambah dosis separasilinnya selama 10 hari lagi selain itu hewan tersebut juga diatur pola makannya jadi diberi resep diet untuk pola makannya dari hasil tersebut hewan kandung tadi harus melakukan follow out selama untuk 3 bulan ke depannya jadi harus selalu diamati kembali karena kejadian kalkulus pada uretra prostatnya ini bisa kembali berulang jadi pada saat 3 bulan diamati kembali kalkulus di bagian uretra memang sudah habis tetapi yang di bagian uretra prostat itu memang terlihat ada kembali walaupun ukurannya kecil mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih saya kembalikan kepada dokter Lephewan Mohd Marquah Rulun silahkan pertanyaan silahkan saya izin bertanya jadi kan tadi disebutkan bahwa ini dilakukan dipnosanya menggunakan CT apakah keunggulan dari CT ini daripada dibanding USG atau ultrasonografi terima kasih terima kasih baik Ariko terima kasih atas pertanyaannya dari setemahaman saya dari jurnalnya kenapa keunggulan dari CT dibandingkan USG yaitu pada saat USG ini tidak bisa dibedakan dengan jelas antara uretra prostat atau uretra membranosa uretra prostat nanti kan uretra yang terjadi kalkuli yang ada uretra prostat atau kalkuli yang tidak ada di uretra membranosa begitu karena hewan ini tadi kan sudah dilakukan klastrasi sehingga prostatnya tersebut sudah mengalami atropi jadi hasil ultrasonografi untuk membedakan urtrapostat dan uretra membranosa tidak jelas sementara dengan CT itu hasilnya bisa terlihat dengan jelas kemudian juga pada saat ultrasonografi kita tidak bisa memperkirakan jarak jarak antara kalkuli uretra prostatnya itu ke dinding peritoneum sementara dengan CT karena ada mungkin penilaian kepadatan konsistensi dari kalkulinya tersebut jadi bisa diperkirakan berapa jaraknya ke peritoneum jadi bisa diperkirakan berapa dalam penyayatan yang dilakukan begitu yang bisa dapat saya jelaskan baik terima kasih oke terima kasih tadi presentasi cerita ginjal yang tampil prostat Raja tadi apa gambarnya yang B yang muncul ya buat cerita ukuran ginjal 16 kali oh iya dokter yang B itu untuk yang dia di follow up 3 bulan kemudiannya dokter oke baik kita lanjut untuk presenter saya tinggal berdua ini di tahun di terakhir karena nanti sudah tinggal bedek sinitif ya silahkan menyiapkan grup merah semoga baik dokter saya siapkan terlebih dahulu silahkan silahkan di share screen sebentar dokter ada sedikit error komputer sudah terlalu lama on jadi agak hang apakah sudah terlihat sudah silahkan mulai oke baiklah sebentar saya minimis dulu oke baik terima kasih atas kesempatan diberikan selamat sore semuanya saya akan mempresentasikan studi kasus pada vesikulitis seminalis pada kelinci yang yang saya ambil menjadi studi kasus dari RDAK et al tahun 2016 yang berjudul seminal vesikulitis intri pet rebits pendahuluan untuk vesikulitis seminalis sendiri ini merupakan peradangan dari kelinjer vesikula seminalis yang dapat disebabkan oleh kongesti lokal dari kelinjer vesikula seminalis atau prostat infeksi mikroorganisme parasit dan inflamasi non infekcius perlu diketahui sebelumnya bahwa bentuk anatomi dari organ reproduksi klinci domestik jantan ini sedikit berbeda yaitu miliki kelinjer vesikula seminalis yang tidak berpasangan yang dapat dilihat pada gambar anatomis menurut suarni tahun 2016 disini dapat dilihat bahwa kelinjer vesikula seminalis ini tidak berpasangan atau hanya terdapat satu terpencet keluar kelinjer 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 Sudah terlihat lagi kah? Oke baik, akan saya lanjutkan Kemudian pada kasus ini akan dilihat 3 kasus Vesiculitis seminalis pada Rinci jantan yang tidak dikastrasi Dengan gejala klinis temun berupa Stramuria, Abdominal Pain Dan Anorexia Terus di kasus ini Menggunakan 3 pasien yang tidak diberitahukan Namanya, yaitu Klinci 1 yang berumur 3,6 tahun Dengan berat 2,32 kg Klinci 2 dengan umur 1,5 tahun Dengan berat 2,05 kg Klinci 3 yang berumur 2,1 tahun dengan berat 1,74 kg Walaupun pemeriksaan dilakukan Adalah pemeriksaan putrosonografi atau USG Pemeriksaan radiografi atau X-ray Pemeriksaan orinalisis dan pemeriksaan Darah, yaitu hematologi Kimia darah, dan protein Eartrophoresis Untuk pasien 1 ini Ditemukan anonesia berupa Anorexia dan apati Dalam pengamatan 3 hari sebelum Dibawa ke klinik Dengan pemeriksaan fisik Dan ditemukan berupa Dehidrasi berat, apati Reaksi sakit salpapasi abdominal Dan PU yang kosong Kemudian setelah diperiksa hematologi Dan protein Eartrophoresis Ditemukan bahwa tidak adanya perubahan Untuk pemeriksaan kimia darah Ditemukan bahwa terjadi Slide hiperglycemia Dan slide hipertriglyceridemia Kemudian untuk pemeriksaan Ice-ray juga ditemukan Adanya hipomotilitas pencernaan Dan pemeriksaan orinalisis Yang diambil dengan metode katerisasi ini Ditemukan urine spesifik Graffiti atau USG Sebesar 1,036 Yang masih dalam rentang normal Dan pH yang sedikit asam Yaitu 5 yang seharusnya Dalam rentang 7,6 sampai 8,8 Ditemukan juga adanya Kejak-kejak darah Protein Dan scars granule Dan scars granule cast Dan untuk pemeriksaan USG-nya ini Ditemukan bahwa adanya Dilatasi dari vesikula seminalis Yang tidak terlihat seutuhnya Adapun ditemukan juga Proprostat ini mengalami pembesaran Yang seharusnya Dalam rentang 4,3 sampai 7,5 mm Ini sedikit pembesar Yaitu menjadi 8,8 mm Kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan ultrasonografi ini Diambil tindakan terapi Berupa pemberian Pemberian Antibiotik berupa marbofluxacin Anestheticum Kemudian Pengobatan untuk sintomatik Dari pencernaannya sendiri Serta pemberian cairan infus Namun setelah diberikan terapi Selama 5 hari Hewan tidak menunjukkan Adanya kemajuan yang signifikan Sehingga setelah itu Diputuskan untuk dilakukan Tindakan laparotomi Nah pada laparotomi ini Dapat dilihat bahwa Kelenjar vesikula seminalis ini Mengalami dilatasi Yang ukurannya Seharusnya dalam rentang panjang 5,4 sampai 5,6 Yang ditemukan 13,7 Yang harusnya tingginya Hanya sekitar 4,5 sampai 4,6 Ditemukan 5,7 Dan khususnya panjangnya Yang seharusnya Dalam batas atas 6,3 ini ditemukan 30 mm Kemudian Setelah dilakukan aspirasi Dari dilatasi ini Didapatkan cairan Berisi nanah Setelah dilakukan laparotomi ini Hewan dinyatakan Mengalami vesikula seminalis Dan kemudian dilakukan Tindakan berupa Vesikulektomi Dan bilateral orchiektomi Kemudian Tindakan terapi yang dilakukan Adalah pemberian kombinasi antibiotik Pasca operasi Setelah pasca operasi Hewan pulih dengan cepat Dan juga mulai makan Di hari yang sama Setelah 2 minggu kemudian Hewan kembali sembuh Dan diizinkan untuk pulang Untuk pengisian sitologi Dari cairan nanah Yang sebelumnya diambil ini Didapatkan bahwa Hasilnya ini Berisi sel radang Yang sebagian besar Radang metrophil Dan bakteri kokus Gram positif Yang kemudian Diperiksa dengan Kultur bakteri Merupakan stafilokokus Yang sudah multidrag resistant Kemudian Pasien kedua Ditemukan anamnesia Berupa Kronik polikuria Atau seringnya Urinasi di siang hari Dengan bau urin yang kuat Pada 6-7 bulan terakhir ini Kemudian Ditemukannya Daerah perianal dan inguinal Yang selalu basah Dan berupa terakhir Sebelum dibawa ke klinik Hewan mengalami Anoreksi dan apati Berdasarkan Pemiksaan fisik Ditemukan bahwa Hewan mengalami Dehidrasi berat Apati Kondisi tubuh yang buruk Dermatitis pada daerah Perianal dan inguinal Bilateral Kododermatitis pada Kaki belakang Lameness Reaksi sakit Salpopasi abdomen Dan Pembesaran pada VU Meskipun Hewan mengalami Dehidrasi berat Kemudian Dengan pemeriksaan Hematologi Dapat ditemukan bahwa Terjadi sedikit Eukocytosis Dan Life shift Dari band netrophil Kemudian Untuk pemeriksaan Protein elektrofluoresis Didapatkan Bahwa total protein Yang normal Dengan beta Dan relatif Gamma globulinemia Kemudian Untuk pemeriksaan X-ray pertama ini Ditemukan bahwa Terjadi peningkatan Radiodensitas Dari kaudal abdomen Dan ditemukannya Bentuk VU Yang abnormal Serta hipomotilitas Pencernaan Yang terakhir adalah Pemeriksaan Urinalisis Yang didapatkan Dengan metode Sitosentesis Ditemukan WSG ini Sebesar 1,012 Yang masih dalam Muntah normal pH yang juga masih Dalam muntah normal Sedikit terjadi Hematuria Iuria Dan sporadic Transition Dan sel-sel Epitels Fomosa Padahal penulis Juga menyebutkan Bahwa Hal ini dapat terjadi Pada kasus Infeksi Disebabkan oleh Fumi Tapi Setelah Pemeriksaan Lab Tidak dapat Ditemukannya Antibiotik yang Satu-satunya terbentuk Atas Pumi tersebut Dan Hewan juga dilaporkan Tidak ada kontak Dengan Dilatasi berat Pemeriksaan Vesikulasi Minalis ini Yang ukurannya Meningkat Kemudian PU juga nampak Mengalami Penebalan mukosa Dan displasia Atau mengalami Pergeseran Ke arah kiri Kemudian Dilakukan Pemeriksaan Radiografi Yang kedua Yang setelah Sebelumnya Diperiksa Belum kurang jelas Dilakukan lagi Pemeriksaan Radiografi Dengan bantuan Kontras Kontras Ini dilakukan Dengan pemberian 10 ml Dari larutan Iohexol Dengan kadar 300 mg Per ml Yang diberikan Menggunakan Kateter kucing Via uretra Namun Berdasarkan Hasilan Dilihat ini Yang terwarnai Bukanlah Vesika urinia Vesika urinaria Melainkan Yang terwarni Adalah Vesikula seminalis Hal ini dapat Djadi Menurut penulis Karena Vesika urinaria Ini mengalami Apa ya Struktur Uretranya Jadi sehingga Cairan Yang dimasukkan Lebih banyak Masuk ke Vesikula seminalis Dibandingkan Ke vesika urinarian Namun Vesika urinarian Ini sendiri Masih tampak Sedikit terwarnai Kemudian Setelah Pemeriksaan Radiografi Ini Hewan Dinyatakan Mengalami Sistitis Dan Vesikulitis Seminalis Kemudian Dibikan terapi Antribiotik Analgesik Pentagil Terapi Cairan infus Dan Pengobatan Simptomatik Terhadap Hipomotoritas Pencernaan Selama 4 hari Selama 4 hari Ini Hewan mengalami Kemajuan Lebih Lampak Lebih segar Memakan Namun Masih mengalami Stranguria Kemudian Diputuskan Untuk Dilakukan Vesikolektomi Setelah Lakukan Vesikolektomi Ini Hewan Sudah Tidak Mengalami Stranguria Dan Setelah Dalam Minggu Pas Operasi Sudah Sembuh Dizinkan Untuk Pulang Kemudian Pasien Yang Terakhir Pasien Yang Ketiga Ditemukan Kesulitan Urinasi Atau Stranguria Kemudian Androxia Akut Priapism Dan Hematuria Dengan Physical Examination Yang Ditemukan Adalah Dehidrasi Sedang Reaksi Palpasi Sakit Saat Di Palpasi Di Bagian Abdomen Sedikit Dilatasi Dari VU Untuk Pemeriksaan Kimia Darah Ini Ditemukan Bahwa Terjadinya Hiper Bikinia Pemeriksaan Organisis Yang Diambil Secara Manual Ditemukan Adanya Mukus Cermih Dalam Urin Dengan USG Masih Dalam Kadar Normal PH Juga Masih Dalam Kadar Normal Ditemukan Jejak Darah Dan Protein Dan Kadang Ditemukan Adanya Sel-sel Epitose Pomasa Untuk Pemeriksaan X-ray Yang Pertama Ini Ditemukan Juga Adanya Endapan Jumlah Sedang Pada VU Dan Untuk Pemeriksaan USG Dinyatakan Bahwa Vesikulasi Menilis Nampak Membekak Dengan Isi Hipoekoid Yang Menunjuk Kedalam Rongga Perut Untuk Terapi Yang Pertama Dilakukan Injeksi Dari Analgesik Kemudian Diberikan Antibiotik Dan Juga Anti Inflamatory Selama 7 Hari Hewan Kemudian Nampak Lebih Segar Dan Lebih Sehat Dipulangkan Namun Sebelah Kemudian Hewan Kembali Dengan Anamnesa Dan Pemeriksaan Fisik Yang Sama Namun Kali Ini Perbedaannya Pemeriksaan Kimia Darah Hipoekimia Sedikit Meningkat Dan Urinalisis Ditemukan Beberapa Sel-sel Radang Pemeriksaan USB Juga Nampak Berisi Cairan Hipoekoi Dan Dindingnya Terlihat Hipoekoi Adapun Pengukuran Posted Juga Mengalami Sedikit Perbesaran Kemudian Terapi Yang Kedua Diberikan Sama Sepertinya Sebelumnya Diberikan Antibiotik Dan Juga Dengan Anti Inflamatory Dengan Protokol Yang Sama Dan Kemudian Setelah Empat Hari Pemberian Terapi Tersebut Dilakukan Orchiektomi Bilateral Hewan Kemudian Sembuh Namun Empat Tahun Kemudian Terjadi Rekurens Atau Pengulangan Kejadian Kemudian Anonesia Ditemukan Kali Ini Adalah Kembali Stranguria Anorexia Dan Apati Dengan Pemeriksaan Fisik Dan Laboratorium Yang Sama Di Pemeriksaan Fisik Kali Ini Dapat Ditemukan Adanya Kalkulus Di Dan Dapat Dilihat Dinding Dorsal Dari Fisik Kula Seminalis Adapun Organ ini Tidak Mengalami Dilatasi Namun Ditemukannya Kalkulus Tadi Sebelumnya Adapun Dengan Pemeriksaan Radiografi Juga Ditemukan Kalkulus Kecil Pada Fisik Kula Seminalis Terapi Yang Kemudian Diberikan Adalah Kembali Diberikan Anti Inflamatori Dan Sistitis Diobati Dengan Pemberian Antibiotik Selama 7 Hari Adapun Disarankan Kepada Pemilik Atau Owner Untuk Melakukan Tindak Pengangkatan Kalkul Ini Namun Ditolak Oleh Ownernya Untuk Pembahasan Fisikulitis Seminalis Ini Harus Dikut Ceritakan Sebagai Diaknosa Banding Dari Stanguria Atau Yang Akut Maupun Yang Kronis Karena Stanguria Ini Sering Kejadian Pada Fisikulitis Seminalis Kemudian Untuk Pencintraan USG Fisikula Seminalis Memiliki Dinding Yang Tipis Dan Memiliki Ekogenitas Yang Mirip Dengan Jaringan Sekitarnya Bahkan Pada Beberapa Individu Fisikula Seminalis Ini Bisa Saja Tidak Terlihat Sehingga Saat Pemeriksaan USG Terlihat Berarti Dapat Diindikasikan Bahwa Fisikula Seminalis Ini Bisa Saja Mengalami Pembesaran Kalau Mengalami Pembesaran Pencitraan USG Kemudian Pemeriksaan Semen Dapat Menjadi Peran Penting Dalam Mendiagnosa Penyakit Ini Dan Sudah Dilakukan Pada Ruminansia Besar Dan Pada Kurda Jantan Namun Untuk Linci Sendiri Ini Masih Belum Umum Dilakukan Koleksi Semen Kemudian Pemeriksaan Ultrasonografi Dan Sama Antara Spesies Linci Ini Dengan Pengobatan Spesies Lainnya Yaitu Pasti Mengbutakan Obat-obatan Antimikroba Anti Inflamatori Dan Analgesik Dan Pada Berapa Kasus Yang sudah Parah Dilakukan Fesikolektomi Berdasarkan Studi Kasus Yang sudah Dibahas Sebelumnya Recovery Yang cepat Setelah Pasca Operasi Fesikolektomi Pada Pasien 162 Mengindikasikan Bahwa Kejadian Stranguria Ini Disebabkan Oleh Kesulitan Untuk Urinasi Kemudian Untuk Medical Treatment Dari Fesikulitis Seminalis Ini Tidak Selalu Hasilnya Sembuh Dan Seringkali Menjadi Terapi Yang Sementara Saja Ada Pun Untuk Pengobatan Pada Jantan Pada Sati Jantan Sudah Banyak Dilakukan Alternatif Yang Salah Satunya Adalah Injeksi Intra Fesikular Kemudian Untuk Simpulannya Adalah Pencegahan Dan Pengobatan Pada Penyakit Kelenjar Aksesorius Jantan Ini Sebaiknya Dilakukan Kastrasi Bila Potensi Reproduksi Diabaikan Dalam Arti Hewan Sudah Tidak Digunakan Sebagai Hewan Ternak Atau Tidak Direncanakan Untuk Menghasilkan Keturunan Namun Rekomendasi Ini Lebih Diarahkan Ke Karnifola Domestik Seperti Anjing Yang Kucing Yang Vesikula Seminalis Ini Rudimenter Kemudian Untuk Aktivitas Ketahui Efektifitasnya Berikut Adalah Daftar Pustaka Yang Saya Gunakan Jurnal Utama Yang Saya Gunakan Mungkin Itu Bisa Saya Presentasikan Terima Kasih Saya Kembali Kepala Dokter Ulu Ya Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Saya Ingin Bertanyaan Ya Silahkan Untuk Kasus Ini Apakah Ada Tindakan Pencegahannya Atau Tidak Terima Terima Baik Dita Terima Kasih Tanyaannya Menurut Saya Untuk Tindakan Yang Spesifik Ke arah Kasus Ini Tidak Ada Jadi Cara Yang Terbaik Untuk Melakukan Pencegahan Seperti yang Sebelumnya Bisa Dilakukan Kastrasi Dan Selain Itu Mungkin Lebih Pengarah Kepada Higiene Sanitasi Dan Manajemen Dari Pemeliharaan Hewan Itu Sendiri Dita Itu Bisa Saya Tambahkan Oke Makasih Sama Dita Oke Terima Kasih Silahkan Selain Pernyata yang Terakhir Silahkan Ya dok Silahkan Sudah Terlihat Sudah Oke Baik Selamat Suri Semuanya Assalamualaikum Wb Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Memoparkan Tentang Epididimitis Pada Unggas Ini Yang Saya Gunakan Jurnalnya Lalu Pengantar Sedikit Mengingat Bahwa Anatomi Dari Reproduksi Jantan Pada Unggas Ada Testis Dan Epididimis Tepat Ada Di Setelahnya Di bawahnya Ini Untuk Perbedaan Antara Saat Organ reproduksi Saat Sedang Bersiklus Dan Tidak Saat Dia Sedang Bersiklus Dia Akan Membesar Baik Testis Maupun Saluran Salurannya Seperti Fast Difference Untuk Struktur Epididimis Sendiri Ada Penelitian Pada Angsa Ansem Melanitus Di India Itu Dia Menyebutkan Bahwa Regio Dari Epididimis Ada Rete Testis Fasa Eferens Dan Tubulus Epididimis Nah Epididimis Pada Angsa Ini Tidak Menunjukkan Adanya Perbedaan Dari Kaput Korpus Kauda Seperti Ada Epididimis Di Memamalia Lalu Juga Dilaporkan Pada Penelitian Ini Bahwa Di Epididimis Terdapat Perubahan Siklus Dapat Dibedakan Menjadi Fase Berdasarkan Jumlah Apa Namanya Musim Yang Berlangsung Ada Empat Reproduk Fase Regresif Repraktori Atau Progresif Ini Jika Dilihat Dari Histologinya Yang Gambar A ini Menunjukkan Bahwa Dia Sedang Reproduktif Jadi Terlihat Disininya Apa Namanya Di Lumayan Tubulus Seminivirus Banyak Semeramatozoa Jadi Dari Selnya Sendiri PPD Dimiz Maaf Dari Tubus Seminivirus Juga Mamalia Dengan Unggas Juga Hampir Sama Dari Tipe Sel Ini Masih Sama Berbeda Di Bulannya Nah Ini Untuk Yang Juran Pertama Itu Penyebab Dari Epididimitis Yang Bersangkutan Juga Dengan Orchitis Yang Sebabkan Oranya Bakterial Pada Ayam Broiler Breeder Yang Kasus Pertama Itu Pada Ayam Broiler Umur 62 Minggu Diamati Kesuburannya Itu Normal Tapi Diamati Bahwa 10 Ayam Yang Diamati Tidak Menunjukkan Karakteristik Bereproduksi Maka Dari Itu Langsung Langsung Eutanasia Dan Nekropsi Dan Juga Ditemukan Testis Yang Abnormal Di Salah Satu Ayam Yang Dinekropsi Tadi Lalu Pada Kasus Kedua Ayam Bloweran Ditemukan Mati Pada Pagi Hari Sebanyak Tujuh Ekor Lalu Ditemukan Abnormal Testis Di Salah Satu Ayam Yang Mati Tadi Di 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 Dengan Nekropsi Lalu Dilihat Patologi Anatominya Dengan Kultur Dan Kewarnaan Gram Bakteri Untuk Identifikasi Bakterinya Dan Histopatologi Yang Pertama Bisa Dilihat Di Sini Dari Nomor Satu Itu Merupukan Gambaran Dari Kasus Satu Bawa Dari Patologi Anatominya Dari Testis Kalau Di Sini Dia Itu Mengalami Infeksi Atau Orkitis Karena Dia Tesisnya Tidak Normal Bengkak Lalu Ada Vibrin Di Permukaannya Lalu Yang Kedua Itu Adalah Epididimio Orkitis Jadi Infeksinya Juga Melibatkan Testis Dan Epididimis Sama Ada Perlihatan Kebengkak Terus Bentuknya Irreguler Dan Ada Berapa Peteki Di Tunika Albu Begininya Lalu Yang nomor Lapan Ini Khusus Di Epididimis Bahwa Dia juga Menunjukkan Ada Fokus Fokus Nekrotik Di Saluran Tubulus Epididimis Mada Ayam Khusus Kedua Epididimis Di Jurnal Ini Dilaporkan Seringkali Berkorelasi Dengan Orkitis Atau Infeksi Pada Testis Dan Sebagian Besar Orkitis Itu Dimulai Sebagai Epididimitis Yang Berkembang Dari Orkitis Lalu Disebabkan Oleh Agen Bakterial Seperti Yang Teridentifikasi Di Penelitian Ini Ada Esterexoli Stap Philococcus Aureus Samonella Galinarum Dan Klamidokila Lalu Epididimitis Ini Dapat Menyebabkan Penurunan Fertilitas Dan Infertilitas Bagi Rooster Atau Ayam Pejantan Epididimitis Dengan Intratubula Focci Atau Tadi Nampilan Dari Histopatologi Tadi Dapat Menyebabkan Rendahnya Kesuburan Pada Ayam Jantan Untuk Yang Kedua Jurnalnya Adanya Semen Berwarna Kuning Yang Abnormal Yang Diproduksi Oleh Ayam Kalkun Dari Bagian Epididimis Dari Manifestasi Klinis Saya Bisa Diketahui Bahwa Ada Nodul Coklat Kekuningan Pada Permukaan Testis Jadi Ini Cuma Membanding Jadi Yang Normal Ini Semen Berwarna Putih Jadi Kalau Yang Saya Bahas Nanti Dia Berwarna Kuning Untuk Diaknoksanya Bisa Dekukan Adalah Nekropsi Dan Histopatologi Ini Merupakan Gambar Histopatologi Dilihat Bahwa Di bagian Atas Ini Gambar Satu Dan Dua Itu Perbedaannya Yang Pertama Ini Dia Merupakan Dari Saluran Epididimis Yang Menghasilkan Semen Warna Kuning Disini Banyak Terdapat Dropet Dropet Lipid Berbeda Dengan Yang Nomor Dua Ini Ini Normal Menghasilkan Semen Warna Putih Ini Juga Lebih Diperbesar Lagi Menggunakan Dan Diperjelas Dengan Penggunaan Mikroskop Temp Dengan Jelas Ini Ada Dropet Lipid Jadi Penyebab Jalur Semen Ini Dia Plasmanya Akan Warna Kuning Dengan Isi Sel Dermin Abnormal Atau Bisa Spermatit Abnormal Plasmanya Ini Mengandung Protein Semen Yang Didominasi Oleh Albumin Biasanya Yang Yellow Semen Atau Semen Berwarna Kuning Ada Abnormal Penalitas Pada Sel Sel Epitel Duktus Efferentis Dia Akan Hipertropi Lalu Bisa Membuat Stenosis Dari Duktus Efferentis Ini Lalu Sel Abnormanya Karena Fagocytosis Lalu Juga Teridinfeksi Ada Makrovac Yang Memfagocytosis Spermatite Abnormanya Tadi Menghasilkan Residual Body Yang Tampaknya Seperti Lososom Atolipid Tadi Yang Membentuk Lipofusin seperti residu lipid kuning yang tidak dapat dicerna terkait proses penuaan dari sel lalu terbentuk akumulasi lipid maka dia akan dikeluarkan dalam plasma semen jadinya berwarna kuning terima kasih itu yang saya sampaikan, saya kembalikan ke dokter terima kasih silahkan kalau ada pertanyaan saya dokter saya mau bertanya ke Mbak Sesa mungkin tadi belum dijelaskan untuk cara pengobatan epididimitis pada unggas itu bagaimana terapinya terima kasih untuk epididimitis ini pada unggas di jurnanya sendiri memang tidak dijelaskan dia bisa menyebabkan apa yang namanya outbreak jadi kan misalnya kalau pada unggas produksi itu biasanya kan dalam jumlah banyak jadi misalnya pengobatan itu kalau misalkan dilakukan pada satu atau individu ayam itu kan tidak efektif jadi biasanya yang dilakukan itu dengan memperbaiki misalkan manajemen dari hijien dan sanitasi dari misalkan manajemen kandangnya juga dengan misalkan manajemen pakan untuk dari misalkan dengan menjaga sanitasi kandangnya sendiri misalkan tadi dari apa namanya akibat infeksi dari bakteri ada apa namanya yang pernah saya baca bahwa apa namanya bakteri ini bisa sebenarnya bakteri seperti salmonella itu merupakan umum ditemukan di peternakan ayam misalnya juga bisa ada di liter hal yang bisa kita lakukan itu bisa melakukan misalkan dengan mengganti liter atau membolak-balik liter pokoknya dimodifikasi gitu manajemennya lalu misalkan kalau untuk pakan sendiri karena ini kan dia ayam untuk breeder ya itu pakan itu sangat penting terutama kayak asupan dari mineral atau vitamin sendiri yang bisa mensuplai apa namanya dari proses spermatogenisa terutama agar dari kualitas semennya sendiri nanti bisa bagus seperti itu yang bisa saya gimana Afan oke terima kasih oke Afan baik terima kasih sampai lagi tadi penghujung persentasi diri kau sudah gelap itu apalagi saya sudah tidak nampak jelas oke tadi ternyata ada yang panjang sampai ngantuk-ngantuk ada yang pendeknya nanti lagi belajar untuk presentasi ya bahwa kalau terusnya adalah 5 10 menit jangan panjang-panjang gitu ya kemudian bagaimana menggunakan font teksnya jangan terlalu powerpoint bukan power text gitu ya atau power paragraph perlu diingat ya baik saya kira cukup kita jumpa lagi di sesi selanjutnya ya selamat sore dokter belumnya mau tanya dok untuk jadwal dokter nanti hari Senin bisa kan dok jam 8 pagi hari Senin nanti kita cek ya oke sama ini dok nanti dokter juga ada jadwal untuk diskusi kasus dok oke hari Rabu hari Rabu iya siang yang hari Senin apa tentang apa yang hari Senin itu mengenai IB pada domba dengan semen segar eh bukannya sudah kemana gue ngasih ini kita lari ya oke baik nanti ini powerpointnya diunggah di LMS saya siapkan ya kemudian yang usia dengan saya ya siap-siap kita akan live streaming usian nanti silahkan teman-temannya dan audiens lainnya untuk bertanya oke baik terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih dokter alaikum salam terima kasih terima kasih selamat menikmati